Tanpa disadari, lima tahun telah berlalu. Dalam tiga hari, upacara penyelesaian Istana Heaven Pilar akan diadakan di Kota Langit Hao Chang sesuai jadwal. Ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua petinggi dan eselon atas dari alam abadi utama telah berkumpul di Kota Langit Hao Chang. Di bawah promosi tak terkendali Sekte Hao Chang dari Mandat Surga, Sekte Hao Chang dari Mandat Surga telah menjadi penyelamat dunia dao yang abadi. Master Sekte itu seperti pilar yang menopang langit. Bagaimana situasi di Kota Langit Yunmeng? Hal ini terkait dengan wajah Sekte Hao Chang amanat surga. Sebagai Master Sekte, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Sambil dengan cermat mempersiapkan upacara penyelesaian Istana Heaven Pilar, Master Sekte Mandat Surga dari Sekte Hao Chang juga terus-menerus memperhatikan pergerakan di Kota Langit Yunmeng. Setiap hari, aliran berita datang dari Yunmeng Sky City. Mereka yang telah tiba di Kota Langit Yunmeng hanyalah beberapa Sekte kecil, klan budidaya, dan beberapa pembudidaya nakal. Meskipun ada banyak orang, tidak ada orang kuat yang muncul. Mendengar laporan tersebut, Master Sekte Amanat Surga Sekte Hao Chang sangat bangga. Su Fang, mari kita lihat bagaimana kamu, yang disebut sebagai pemimpin spiritual dunia dao abadi, akan berakhir kali ini. Melawan Sekte sama saja dengan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Kali ini, aku harus menghancurkan wajah, pemimpin spiritualmu menjadi berkeping-keping. Kemudian Ketua Sekte mengeluarkan perintah tegas. Selidiki dengan jelas, catat semua orang yang pergi ke Kota Langit Yunmeng untuk mendukung Su Fang. Tidak peduli dari Sekte atau klan budidaya mana mereka berasal, setelah masalah ini selesai, tangani mereka satu per satu. Pada saat yang sama, Kota Langit Yunmeng. Puncak gunung mengjulang tinggi ke awan, mengguncang langit. Energi spiritual alam yang kaya terkondensasi menjadi lautan awan di sekitarnya, seperti mimpi. Di puncak gunung. Tidak ada bangunan di alun-alun besar, tapi saat ini, ada lautan manusia. Karena terlalu banyak orang, alun-alun tidak dapat menampung mereka. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di sekitar lautan awan, padat, dan jumlahnya sulit dihitung. Su Fang duduk bersila di tengah alun-alun. Ketika saatnya tiba, dia mulai membuat monumen untuk para penggarap dao abadi yang tewas dalam perang besar dewa dan iblis. Sebagian besar pembudidaya di alun-alun dan di sekitar lautan awan berasal dari sekte kecil dan keluarga budidaya. Tak satu pun dari kekuatan besar dan keluarga budidaya hadir. Dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis ini, hampir setiap kekuatan besar memiliki penggarap yang tewas dalam pertempuran. Namun, di bawah tekanan dominan dari sekte hao chang amanat surga, sebagian besar kekuatan besar bahkan tidak berani mengirimkan perwakilan untuk menghadiri upacara tersebut. Kekuatan-kekuatan besar itu benar-benar sombong. Kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Siapa yang berani menyinggung sekte hao chang amanat surga? Su Fang memiliki niat untuk membuat nama bagi para penggarap abadi yang tewas dalam pertempuran, tetapi kenyataannya kejam. Banyak pembudidaya yang berbisik satu sama lain, untuk Su Fang, serta untuk para pembudidaya yang tewas dalam pertempuran demi dunia dao abadi. Api kemarahan berkobar di hati orang-orang. Semakin banyak orang yang merasakan hawa dingin di hati mereka. Namun, tidak ada seorang pun yang berani mengungkapkan kemarahan di dalam hati mereka, karena para penggarap yang hadir sangat jelas bahwa amanat surga dari sekte hao chang harus memiliki seseorang yang secara diam-diam memantau setiap gerakan mereka. Berbicara omong kosong saat ini berarti mendekati kematian. Para penggarap klan Yun juga tidak mengharapkan situasi seperti ini, dan masing-masing dari mereka sangat kecewa. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Su Fang berdiri dari tanah dan menyapu cahaya ilahi di matanya ke bawah. Merasakan ketidakadilan dan kemarahan orang banyak, Su Fang tersenyum tipis. Dia menciptakan sebuah monumen untuk para penggarap yang tewas dalam pertempuran, bukan untuk reputasinya sendiri, tetapi untuk para penggarap yang mati demi dao abadi, sehingga nama mereka akan tercatat dalam sejarah setelah kematian. Terlepas dari ada atau tidaknya orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, monumen tersebut harus didirikan. Setiap orang, petik 2. Su Fang berbicara dan hendak mengumumkan dimulainya upacara. Tiba-tiba gelombang. Tawa hangat terdengar dari kehampaan. Orang tua ini terlambat. Teman kecil Su Fang, tolong jangan tersinggung. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah brokat keluar dari kehampaan dan muncul di depan Su Fang. Orang tua ini memancarkan aura kekayaan, seperti seorang taipan dari dunia fana. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Namun, di bawah persepsi kesempurnaan Su Fang yang luar biasa, dia dapat melihat betapa luas dan dalamnya lelaki tua ini. Dia sebenarnya adalah seorang ahli setengah dewa. Grand Elder Yun dari Great Star Hall terkejut dan melangkah maju untuk menyambut lelaki tua itu. Salam, leluhur. Orang tua berpenampilan biasa ini tidak lain adalah Patriarch Mysterious dari Aula Grand Star. Leluhur Hong Xing. Su Fang terkejut sekaligus kaget. Dan abhua gelombang. Setelah mengetahui identitas leluhur Hong Xing, kerumunan menjadi gempar. Aula Bintang Besar sangat kuat, tetapi tidak pernah ikut campur dalam pertarungan antar kekuatan besar. Leluhur Hong Xing bahkan lebih misterius dan tak terduga. Dia jarang muncul di depan orang-orang, dan kekuatannya juga tak terduga. Bahkan banyak petinggi di Great Star Hall tidak mengetahui kekuatan sebenarnya. Tanpa diduga, Aula Bintang Besar tidak ragu-ragu untuk menyinggung Sekte Hao Chang Amanat Surgawi kali ini dan mengirimkan leluhur Hong Xing secara langsung. Seberapa besar reputasi Su Fang sehingga mereka bisa menggerakkan pembangkit tenaga listrik sebesar itu. Dengan partisipasi karakter tingkat setengah dewa yang tiada taranya, semua pembudidaya yang hadir merasakan wajah mereka bersinar. Kali ini, standar upacara segera dinaikkan ke tingkat yang baru. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang, leluhur. Leluhur Hong Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua ini memiliki persahabatan dengan orang tua abadi Tianji. Dia dan banyak kultifator lainnya mati dalam perjuangan demi Dao Abadi. Jika saya tidak dapat menerima kemuliaan setelah kematian, siapa yang akan bersedia memperjuangkannya? Dao Abadi di masa depan. Orang tua ini tidak dapat berkontribusi pada Dao Abadi dalam Perang Besar Keabadian dan Iblis, dan saya sangat malu pada diri saya sendiri. Jika saya tidak muncul hari ini, saya khawatir saya akan merasa bersalah seumur hidup. Begitu suaranya memudar, sebuah suara agung terdengar. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, Hong Xing benar. Mendirikan monumen untuk Tianji dan yang lainnya. Jika kita tidak berpartisipasi dalam masalah penting seperti itu dan malah mencoba menjilat Sekte Hao Chang Amanat Surga, apakah kita masih manusia? Seorang lelaki tua mirip Bango muncul dari kehampaan. Dia adalah ahli demigot yang menggunakan dirinya sebagai mata dari Arai dan memimpin Arai Sumeru besar dari Sekte Hao Chang Amanat Surga selama Perang Besar Dewa dan Iblis. Orang ini adalah ahli tersembunyi yang terluka parah dalam Perang Besar Dewa dan Iblis. Dia masih jauh dari pulih, dan auranya kacau dan putus asa. Su Fang tidak menyangka bahwa dia akan muncul hari ini untuk mengamati upacara tersebut. Ini mengejutkan dan menyentuh hati Su Fang. Dengan kemunculan dua pembangkit tenaga demigot, suasana di Dream Club Heavens tiba-tiba melonjak. Saat ini, kota surga Dream Club. Istana Heaven Racer yang baru dibangun melayang di udara. Itu megah, megah, dan memancarkan aura yang sangat mendominasi. Di alun-alun di depan Istana Heaven Racer, upacara penyelesaian akan segera dimulai. Master Sekte Amanat Surgawi dari Sekte Hao Chang diantar ke alun-alun oleh banyak sekte kelas berat. Pada saat ini, seorang kultifator Sekte Hao Chang Amanat Surgawi bergegas mendekat dan menyerahkan sebuah slip diok kepada Master Sekte. Setelah membaca informasi di slip tersebut, ekspresi Master Sekte Hao Chang dari Sekte Heavenly Mandate berubah. Dia mendengus dingin dan matanya memancarkan rasa dingin yang dingin. Informasi dalam slip diok secara alami berasal dari Yun Meng Tian. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang akan menjadi begitu berpengaruh hingga membuat dua pembangkit tenaga listrik setengah dewa keluar dan mendukungnya. Di sisi lain, Istana Sky Bearing bahkan tidak memiliki satupun. Master Sekte Bantalan Langit merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Dua orang tua bangka, beraninya kamu mengabaikan wajah Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Pemimpin Sekte tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi amarah. Namun, tidak peduli seberapa kuat dan mendominasi Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap pembangkit tenaga listrik demikot. Master Sekte hanya bisa menelan kemarahan di dalam hatinya dan memaksakan senyuman. Ekspresi Yun Meng Tian berubah. Hah gelombang, hah gelombang, hah gelombang. Sosok lain menerobos udara dan tiba. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah tokoh tingkat leluhur dari alam abadi. Salah satu dari mereka akan menjadi tokoh besar yang terkenal di dunia luar. Siapa sangka semuanya akan muncul saat ini? Iblis Tua Zi Yang, Master Sektemu pergi ke Istana Heaven Riser untuk mengjilat pantat Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Mengapa kamu ada di sini di surga awan mimpi? Pak Tua dia berkata kepada seorang lelaki tua berjubah ungu tanpa sedikitpun kesopanan. Sekte Matahari Ungu adalah penguasa salah satu alam abadi. Meskipun mereka jauh lebih rendah dibandingkan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, mereka masih merupakan kekuatan besar di dunia luar. Orang tua berjubah ungu ini adalah nenek moyang dari Sekte Matahari Ungu. Kultifasinya telah mencapai puncak alam dao tahap lanjut. Ditegur oleh Pak Tua He seperti seorang junior, dia hanya bisa tersenyum kecut, Sekte Matahari Ungu tidak berani untuk tidak memberikan muka kepada Sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Namun, saya tidak punya pilihan selain datang ke tempat Su Fang. Banyak pusat kekuatan Sekte kami yang gugur dalam Perang Besar Keabadian dan Iblis, dan Dao Is Su Fang secara pribadi membuat monumen untuk mereka. Jika Sekte Matahari Ungu terus bersembunyi, bukankah murid-murid kita akan sangat kecewa? Tidak akan lama lagi orang-orang Sekte tersebut akan bubar. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Pembangkit tenaga listrik lainnya juga angkat bicara. Alasan mereka datang ke Dream Clout Heavens bukan hanya untuk bertatap muka dengan Su Fang, tapi juga karena alasan yang sama dengan leluhur Sekte Matahari Ungu. Meskipun kekuatan-kekuatan ini takut terhadap Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, mereka tidak punya pilihan selain menyinggung Sekte Hao Chang Amanat Surgawi demi memenangkan hati rakyat mereka sendiri. Saat mereka berbicara, lebih banyak pembangkit tenaga listrik muncul. Kakak Su, aku tidak terlambat, kan? Sebuah suara yang familiar terdengar. Su Fang langsung terkejut dan gembira. Up Li Hao Ji. Karena penampilan luar biasa Li Hao Ji di kompetisi murid Dao, dia dipilih oleh Sekte Penakluk Iblis yang misterius dan dibawa pergi dengan paksa. Dia tidak menyangka lelaki tua berjubah hitam yang membawa pergi Li Hao Ji akan muncul saat ini, mengikuti di belakangnya dengan tatapan yang tidak bisa didekati. Yang lebih mengejutkan Su Fang masih belum terjadi. Segera setelah itu, Master Sekte Lima Racun dan Zhang Ruoyun juga tiba. Orang yang membawa mereka ke sini adalah Master dari Master Lima Racun Sekte, Master Racun yang tangguh. Zhang Ruoyun, sebaliknya, datang bersama Nisia Immortal Supremacy. Pada saat ini, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di dunia Dao Abadi telah datang ke Dream Club Heavens. Dibandingkan dengan Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, momentum mereka bahkan lebih besar. Apa keinginan rakyat? Keadaan pikiran Yun Meng Tian saat ini persis seperti yang dipikirkan orang-orang. Melihat pembangkit tenaga listrik, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Melihat hari semakin larut, Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Grandmaster Hong Xing dan Pak Tuah He dan berkata, Senior, bisakah kita mulai? Kedua pesilat setengah dewa itu hendak berbicara ketika ekspresi mereka tiba-tiba berubah di saat yang bersamaan. Su Fang juga merasakan sesuatu dan melihat ke tempat di mana kabut abadi tertinggal di kejauhan. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam dari dimensup duing pagoda muncul. Cahaya ilahi di matanya langsung berubah. Dengan membalik telapak tangannya, dia mengeluarkan harta ajaib berbentuk pagoda. Nak, kamu benar-benar bukan teman. Bagaimana kamu tidak mengundangku ke acara sebesar itu? Lima sosok memisahkan awan dan terbang menuju puncak gunung. Pembangkit tenaga listrik dari alam iblis. 1662 Mereka bergegas ke Yun Mengtian. Seorang prajurit adalah iblis besar dari alam iblis. Di depan adalah seorang wanita berjubah biru dan seorang pria paruh baya berjubah biru. Mereka tidak lain adalah dua orang bijak iblis dari alam iblis. Dunia hebat sangatlah luas. Ada banyak tanah berbahaya, berbahaya, dan terlantar yang tidak bisa diinjak oleh para pembudidaya dao abadi. Alam iblis adalah salah satunya. Ras iblis yang diketahui dan dihubungi oleh para penggarap dao abadi adalah eksistensi yang paling rendah. Mereka mirip dengan manusia di antara manusia. Faktanya, ada banyak ras iblis tingkat tinggi di dunia besar. Misalnya, binatang mitologi dan binatang purba. Keberadaan klan iblis tingkat tinggi ini tidak hanya memiliki kemampuan bawaan yang tidak dimiliki manusia, tetapi juga telah menciptakan metode budidaya yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui darah di dalam tubuh. Oleh karena itu, ras iblis jelas tidak lebih lemah dari para penggarap dao abadi dan ras iblis. Ada big goblin yang tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di alam iblis. Mereka hidup dalam ras yang berbeda dan menjadi kekuatan besar di dunia besar yang dapat bersaing dengan para penggarap dao abadi dan alam iblis. Antara ras iblis dan para pembudidaya dao abadi, ada juga perjuangan tanpa akhir. Para pembudidaya dao abadi menekan goblin besar sebagai budak atau menggunakan daging, tulang, dan manik-manik roh goblin besar untuk mengolah, memurnikan pil, dan memurnikan harta karun. Setan besar, di sisi lain, melahap para penggarap dao abadi untuk terus tumbuh lebih kuat. Langit dan bumi terus berubah. Dipengaruhi oleh kekuatan jahat, banyak big goblin menjadi gila dan menyerang para penggarap imortal dao, membawa bencana besar bagi para penggarap imortal dao. Oleh karena itu, ras iblis dan ras iblis adalah musuh bebuyutan para pembudidaya dao abadi. Mereka disebut setan. Saat ini, ada lima big goblin, dan dua di antaranya adalah dimensein. Mereka tiba-tiba muncul di dunia para penggarap dao abadi, yang mengejutkan leluhur Grand Star dan Bangal Tua. Orang tua berjubah hitam dari Demon Subduing Hall mengeluarkan harta sihirnya dan siap menyerang kapan saja. View Gelombang Seorang pria berjubah hijau terbang keluar dari belakang dua orang suci iblis dan berteriak pada Sufang Da, Wah, King Luan dan Suan Yue dari dunia iblis, dua orang suci iblis, secara khusus datang untuk mendukungmu. Mengapa kamu tidak menyambut mereka? Sufang secara alami akrab dengan ahli dimensein berjubah biru. Nama iblis ini adalah Suan Yue. Setelah kompetisi murid dao, dia bertukar pikiran dengan Sufang. Dia bahkan mengundang Sufang untuk bergabung dengan alam iblis, namun ditolak oleh Sufang. Kemudian, untuk menyatakan niat baik kepada Sufang, dia memberikan token pencegahan iblis Suan Yue kepada Sufang. Namun, Sufang tidak pernah menggunakannya. Dimensein bernama King Luan adalah Big Goblin tak tertandingi yang membawa Demon Emperor King Yu ke Demon Realm. Ini pertama kalinya Sufang melihatnya. Karena dua Big Goblin yang tak tertandingi ini disebut Demon Science, mereka pastilah yang tertinggi dari ras Demon Rache tertentu. Di permukaan, kekuatan mereka setidaknya berada di puncak alam dao. Selain itu, beberapa binatang dewa, binatang aneh, dan binatang buas memiliki kemampuan bawaan. Begitu mereka menggunakannya, bahkan ahli puncak dao rilem mungkin tidak bisa menolaknya. Kemunculan dua orang suci iblis yang tak tertandingi di dunia imortal dao tidak hanya mengejutkan Sufang, tetapi juga mengejutkan para pembudidaya imortal dao lainnya. Sufang melangkah maju dan menangkupkan tinjunya, Sufang menyapa kedua senior ras iblis. Dalam perang antara dao abadi dan ras iblis, banyak ahli yang gugur. Orang suci iblis ini juga sangat mengagumi mereka. Ku dengar kamu secara khusus membuat monumen untuk mereka, jadi aku secara khusus datang untuk menonton upacaranya. Jangan bilang aku, kamu tidak menerima tamu tak diundang. Kultifator berjubah biru melambaikan tangannya, dan ada sedikit kesopanan dalam nadanya. Tidak ada rasa superioritas seperti saat mereka bertemu sebelumnya. Jelas sekali bahwa dia telah memperlakukan Sufang sebagai eksistensi dengan level yang sama saat ini. King Luan Dimensein tidak mengeluarkan suara. Dia dengan hati-hati memandang Sufang, tampak sedikit penasaran. Kaisar Iblis King Yu dibawa ke alam iblis oleh King Luan Dimensein. Tidak diketahui nasib baik apa yang diperolehnya dan jenis budidaya apa yang diterimanya. Pada saat ini, auranya lebih ilusi dari sebelumnya, dan kemampuan spasial bawaannya lebih tak terduga. Saat ini, Sufang merasa bahkan bailing sedikit lebih rendah, darinya. Sufang mau tidak mau merasa sangat bahagia untuknya. Dua goblin besar yang berwujud kultifator di samping Kaisar Iblis King Yu sama-sama merupakan keturunan binatang mitologi atau binatang eksotis. Mata mereka tajam dan sulit diatur. Para orang suci iblis dari alam iblis benar-benar datang untuk menonton upacara tersebut. Sufang memiliki banyak wajah. Setelah mengetahui tujuan kunjungan para ahli alam iblis, Penatua Hong Xing dan Penatua He sangat terkejut. Para pembudidaya lainnya juga terkejut. Ras iblis pada dasarnya ganas dan sulit diatur. Mereka menganggap manusia sebagai makanan dan memandang rendah para pembudidaya Dao Abadi. Saat ini, dua orang suci iblis sebenarnya datang dari alam iblis untuk mendukung Sufang. Bahkan seorang ahli demigot tidak memiliki wajah sebesar itu. Para penggara Pagoda Penakluk Iblis masih hidup. King Luan Dimensein melihat kultifator berjubah hitam dari Pagoda Penakluk Iblis dan tiba-tiba berteriak dengan dingin. Terjadi pertikaian berdarah antara Ras Iblis dan Pagoda Penakluk Iblis. Di zaman kuno, pemburu iblis dari Pagoda Penakluk Iblis menekan Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menghancurkan alam iblis. Pada akhirnya, Pagoda Penakluk Iblis direbut oleh Ras Iblis selama Perang Besar Keabadian dan Iblis. Mereka menerobos Pagoda Penakluk Iblis dalam satu gerakan, menyebabkan Pagoda Penakluk Iblis menghilang dalam sungai panjang sejarah. Kultifator berjubah hitam itu membalas dan berkata dengan nada dominan, jika Ras Iblis tidak sepenuhnya ditumpas, bagaimana Pagoda Penakluk Iblis bisa dihancurkan. Suasana tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Semuanya, demi wajah yang satu ini, jika kalian memiliki keluhan, kalian dapat menyelesaikannya nanti. Bagaimana? kata Su Fang. Dua ahli Dimensein dari alam Iblis tiba-tiba muncul. Mereka pastinya tidak hanya datang untuk menyaksikan upacara tersebut, namun memiliki tujuan lain. Selain itu, karena Kaisar Iblis King Yu dan Li Hao Ji, Su Fang tentu saja tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Pagoda Penakluk Iblis dan alam Iblis bentrok di sini. Kalau begitu, demi Su Fang, kami akan mengampunimu, sisa dari Pagoda Penakluk Iblis, untuk saat ini. Kultifator berjubah biru itu mendengus. Cepat atau lambat, kalian semua Ras Iblis akan dibawa ke Pagoda Penakluk Iblis, kata Kultifator Pagoda Penakluk Iblis berjubah hitam dengan dingin dan memasukkan harta ajaib Pagoda ke dalam tubuhnya. Konflik tersebut diselesaikan dengan kata-kata santai Su Fang. Leluhur Hongxing menularkan jiwa baru lahirnya kepada Su Fang, teman kecil Su Fang, kamu tidak menunjukkan belas kasihan apapun kepada Sekte Hao Chang amanat surga. Bahkan ahli dari alam Iblis pun datang. Saya khawatir masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Amanat surga Sekte Hao Chang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja dan membuat masalah para ahli Ras Iblis. Su Fang tersenyum acu-ta'acu dan menjawab, selama Perang Besar Dewa dan Iblis, Sekte tersebut mencoba membunuhku. Mengapa aku harus peduli dengan perasaan mereka? Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan meskipun Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya. Leluhur Hongxing diam-diam mengangguk dan matanya menunjukkan ekspresi setuju. Dengan kedatangan para ahli alam Iblis, suasana di langit awan impian didorong ke tingkat yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Dream Cloud Heavens, Heaven Bearing Palace berada dalam situasi yang berbeda. Master Sekte Mandat Surga Sekte Haocang dan para petinggi sekte tersebut, serta para ahli dan raksasa dari berbagai kekuatan, telah mengetahui melalui berbagai saluran bahwa Nenek Moyang dari kekuatan utama, dan bahkan ahli dimensin dari alam Iblis, telah pergi ke langit awan impian untuk berpartisipasi dalam upacara melihat prasasti Su Fang. Semua orang di Sekte Haocang amanat surga, termasuk guru sekte, merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Seolah-olah mereka telah ditampar berkali-kali dan wajah mereka dihancurkan oleh Su Fang. Master Sekte terkejut dan terkejut pada awalnya, dan kemudian dia merasa sangat marah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Sulit untuk menyinggung kemarahan masa. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Haocang amanat surga, itu tidak dapat menekan semua kekuatan di seluruh dunia dao abadi, bukan? Su Fang, cepat atau lambat kursi ini akan menekanmu. Dalam kemarahannya, Master Sekte Haocang mandat surga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Niat membunuhnya terhadap Su Fang telah mencapai puncaknya. Begitu saja, upacara akbar istana pembawa langit menjadi sebuah lelucon yang diatur dan dilaksanakan oleh Sekte Haocang amanat surga. Pada akhirnya, itu harus diakhiri dengan tergesa-gesa. Kitab suci sejati yang sangat halus. Su Fang menggabungkan kekuatan dunia di dalam tubuhnya dengan ki aslinya, dan kemudian memadatkan segel tangan untuk menggabungkan semua kekuatan dunia dengan ki aslinya. Teknik segel dan kekuatan dari etiril true scripture dilepaskan dari tubuhnya dan tersebar ke ruang Dream Cloud Heavens. Setelah menyatu dengan kekuatan dunia di Dream Cloud Heavens, seluruh ruang Dream Cloud Heavens menjadi dunia yang dikendalikan oleh kekuatan ilahi Su Fang. Dari kehampaan menjadi kenyataan, alam primordial etiril. Dalam sekejap, ruang Dream Cloud Heavens terdistorsi. Ruang seluruh Dreamy Cloud Heavens berputar. Ki spiritual alami dunia dan partikel fisik semuanya berkumpul menuju Su Fang. Di bawah kekuatan jalan alam primordial etiril, mereka dengan cepat memadat menjadi keberadaan nyata dan menumpuk bersama. Memperbaiki dao besar, istana dao langit dan bumi. Su Fang membentuk serangkaian segel tangan, mengaktifkan dao besar pemurnian Kaisar Tian Bao. Dia melepaskan api abadi sembilan matahari, menyebabkan ki spiritual dan materi di kehampaan menyatu. Pada akhirnya, mereka menciptakan sebuah monumen besar setinggi ribuan kaki dan lebar ratusan kaki, berdiri di puncak gunung. Kemampuan dan kemampuan ilahi Su Fang sekali lagi mengejutkan banyak kultifator. Monumen itu berwarna hijau, tinggi dan megah, dan dipenuhi ki spiritual. Itu memancarkan aura yang husyuk dan bermartabat, menyebabkan orang tanpa sadar merasakan penghormatan yang mendalam. Chi, chi, chi. Setelah Su Fang membentuk segel tangan, dia mengeluarkan pedang ki dari jarinya, dan sederet kata emas muncul di monumen. Selama surga tidak mati, jiwa heroik akan hidup selamanya. Kemudian, Su Fang menggunakan kemampuan ilahinya lagi. Leluhur Hong Xing, Guru He, dan para penggarap abadi lainnya juga diam-diam menuliskan nama mereka di prasasti tersebut. Penatua Abadi Tianji, Master Daoyang Ming Sebelumnya, Su Fang telah meminta Daoheng Tian untuk membuat sebuah monumen. Meskipun dia tidak berhasil, Daoheng Tian menyusun nama semua pembudidaya yang tewas dalam pertempuran menjadi sebuah buku. Dari pesilat setengah dewa hingga tingkat terendah dari surga abadi, semua kultifator yang tewas dalam perang besar keabadian dan iblis telah terdaftar. Saat nama-nama tersebut muncul di Tugu, gelombang aura dingin menyelimuti sekitar Tugu, mengeluarkan semburan suara senandung. Tidak ada jejak aura jahat, tapi aura kebenaran. Seolah-olah jiwa heroik para penggarap yang tewas dalam pertempuran telah menemukan rumah. Semua nama muncul di monumen. Aura dingin mengalir ke dalam monumen, dan aura kebenaran menyebar. Dengan Su Fang sebagai pemimpinnya, semua kultifator berlutut bersama. Bahkan lima penguasa alam iblis menundukkan kepala dan membungku dalam-dalam ke monumen, mengungkapkan rasa hormat mereka kepada para pembudidaya yang tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, para leluhur, kelas berat, dan penggarap dari berbagai sekte dan klan budidaya mengesampingkan pikiran licik dan egois mereka yang biasa. Yang tersisa hanyalah rasa hormat terhadap para penggarap yang telah mati berjuang demi dao abadi. Aliran kekuatan keyakinan datang dari hati Su Fang dan semua kultifator dan secara otomatis diserap oleh monumen. Dalam sepersekian detik, Aura agung membubung ke langit, mengguncang langit, menyebabkan aura jahat yang memenuhi langit dan bumi tiba-tiba sedikit redup. 1663 Dengan didirikannya monumen tersebut, Su Fang dianggap telah memenuhi salah satu keinginannya. Pendirian monumen untuk para penggarap yang tewas dalam perang besar keabadian dan iblis sekali lagi meningkatkan prestise Su Fang di dunia dao abadi ke tingkat yang baru. Namun, Su Fang tidak berpuas diri karena hal ini. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa masalah ini akan membawa masalah besar baginya. Kali ini, itu sama saja dengan berselisih sepenuhnya dengan sekte tersebut. Dengan sifat dendam dari Master Sekte Sekte Hao Chang dari amanat surga, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Siapa yang tahu penindasan dan balas dendam macam apa yang akan dia lakukan terhadap Su Fang selanjutnya. Tetapi, titik-titik, APNB jadi apa? Master Sekte Mandat Surga dari Sekte Hao Chang sudah lama ingin membunuh Su Fang. Dia bahkan mengkhianati Su Fang dalam perang besar keabadian dan iblis. Mungkinkah dia akan membiarkan dia menekan dan membantai dia tanpa melawan? Budidaya abadi bukanlah tentang bertahan dengan sabar dan menjadi pengecut. Sebaliknya, ini tentang mencari hati yang berpikiran terbuka dan tidak terhalang. Pria sejati mempunyai beberapa hal yang harus dilakukan, dan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Meski jalan di depannya berkelok-kelok dan sulit dilalui, penuduri, seseorang harus berani melangkah maju. Temui dewa, bunuh dewa, temui iblis, bunuh iblis. Mereka yang menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka. Mereka yang mengganggu hatiku, mati. Ini adalah inti dari seorang kultifator. Seperti dugaan Su Fang, saat upacara berakhir, sebuah suara lama yang sepertinya berasal dari zaman kuno bergema di puncak gunung. Su Fang, kenapa kamu tidak mengundang kursi ini untuk berpartisipasi dalam acara akbar seperti itu? Seorang lelaki tua dengan alis seputih salju mengenakan jubah perak muncul di depan monumen. Banyak kultifator, serta lima bissein dan bis emperor dari dunia iblis, semuanya memandang lelaki tua itu dengan mata penuh kekaguman. Orang tua ini adalah tetua tertinggi pertama dari sekte Hao Chang dari mandat surga, eksistensi tertinggi di dunia luar. Su Fang sangat waspada, dengan kemunculan tiba-tiba penatua tertinggi pertama, segalanya menjadi rumit. Pada saat ini, suara jiwa asal Jihong Imortal Exal tiba-tiba bergema di dalam Su Fang. Tidak apa-apa. Dengan adanya guru di sini, makhluk tua ini tidak akan berani menyentuhmu. Jadi si Zun memperhatikanku, Su Fang menghela napas lega. Sementara Su Fang tersentuh oleh perhatian yang mulia Imortal Hong, Su Fang juga terkejut dengan kekuatan yang mulia Imortal Hong yang tak terduga. Ekspresi tetua tertinggi pertama tampak serius saat dia membungkuk dalam-dalam ke monumen itu sebanyak tiga kali. Kemudian, cahaya ilahi di matanya menyapu para penggarap. Tetua tertinggi pertama dengan anggun berkata, pada akhirnya, Su Fang masih terlalu mudah. Para pembudidaya ini mati demi dao abadi. Bagaimana bisa cukup dengan mendirikan monumen untuk mereka? Mulai hari ini dan seterusnya, Cloud Dream Heavens akan menjadi tanah suci yang mengabadikan jiwa para penggarap yang mati demi dao abadi. Jika ada yang berani menghujat tanah suci, saya bersumpah akan membunuh mereka. Pada saat yang sama, saya berjanji bahwa Sekte Hao Chang Mandat Surga akan memberikan kompensasi kepada keluarga para penggarap yang tewas dalam perang iblis abadi besar tanpa memandang asal-usul mereka dan menjaga keturunan mereka. Sekte Hao Chang Mandat Surga akan melakukan tugasnya. Yang terbaik adalah membina mereka yang memiliki bakat luar biasa. Orang macam apa yang merupakan sesepuh tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang dari Mandat Surga? Begitu dia mengatakan itu, vitalitas semua orang terhadap Sekte Hao Chang Mandat Surga menghilang. Beberapa keluarga pembudidaya yang tewas dalam perang iblis abadi besar bahkan berterima kasih padanya. Namun, leluhur Hongxing dan leluhur dari delapan kekuatan lainnya semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat niat dari penatua tertinggi pertama? Seperti yang diharapkan dari kekuatan stabilisasi Sekte Hao Chang Mandat Surga. Hanya dengan beberapa kata, dia mengambil semua pujian Su Fang untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga membeli hati orang-orang. Bisa dikatakan dia membunuh dua burung dengan satu batu. Penatua tertinggi pertama memandang dua orang suci iblis, Suan Yue dan King Luan, dan berkata dengan dingin, ras manusia dan ras iblis selalu berselisih. Dunia dao abadi bukanlah tempat untuk anda tinggal lama. Kenapa kamu tidak pergi? Meskipun kedua orang suci iblis itu sangat kuat, ada kesenjangan besar antara mereka dan tetua tertinggi pertama dari Sekte Hao Chang Mandat Surga. Selain itu, ini adalah wilayah dunia dao abadi. Beberapa ahli ras iblis tidak berani untuk tidak menaati penatua tertinggi pertama dan hanya bisa pergi dengan rasa malu. Sebelum pergi, Kaisar Iblis King Yu diam-diam mengirimkan suara kepada Su Fang dengan roh esensinya. Kedua orang suci iblis datang khusus dari alam iblis. Mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Kami akan menghubungimu lagi dalam beberapa hari. Setelah menunggu para ahli ras iblis pergi, tetua tertinggi pertama berkata kepada Su Fang, kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam mendirikan sebuah monumen untuk para penggarap yang tewas dalam pertempuran. Sekte akan mengingat kontribusimu. Masalahnya di sini sudah selesai. Kembalilah ke Sekte bersama saya untuk mendiskusikan aliansi dengan ras iblis dan masalah penting melawan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan bersama-sama. Kita akan membentuk aliansi dengan Dimen Rache. Meskipun Su Fang telah mendengar beberapa informasi orang dalam dari Dao Heng Tian, dia masih terkejut ketika dia tiba-tiba mendengar penatua tertinggi pertama mengatakannya dengan tergesa-gesa. Para penggarap dunia Dao Abadi lainnya semuanya terkejut. Mereka baru saja mendirikan sebuah monumen untuk para penggarap yang tewas dalam perang besar keabadian dan iblis. Sekarang, mereka akan membentuk aliansi dengan Dimen Rache. Sulit bagi mereka untuk bereaksi untuk sementara waktu. Penatua tertinggi pertama kemudian melihat ke arah Patriark Hongxing dan leluhur lainnya dari delapan kekuatan. Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Dao Abadi. Ini jelas bukan hanya masalah Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi saja. Semuanya, ikutlah denganku ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi untuk membahasnya bersama. Aula Hongxing hanya melakukan bisnis dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara berbagai kekuatan. Orang tua ini tidak akan berpartisipasi. Patriark Hongxing menganggup dan menghilang ke dalam kehampaan. Para leluhur dari kekuatan lain tidak berkemauan keras seperti Patriark Hongxing. Mereka harus mendengarkan tetua tertinggi pertama dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dan pergi ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi bersama-sama. Su Fang awalnya berencana untuk bertemu dengan Li Hao Ji dan penguasa Lima Racun, tapi dia hanya bisa menyerah sekarang. Su Fang, hati-hati. Zhang Ruoyun mengingatkan Su Fang melalui transmisi suara. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh kengganan. Setelah kembali ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, penatua tertinggi pertama langsung membawa Su Fang dan yang lainnya ke Istana Bantalan Surga. Istana Bantalan Surga awalnya dibangun oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi untuk menunjukkan kontribusi mereka dalam perang besar kaum abadi dan iblis. Pada saat ini, itu telah menjadi tempat berbagai kekuatan Dao Abadi untuk mendiskusikan hal-hal penting. Di aula utama yang sangat kosong, banyak petinggi dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dan penguasa 81 Kuil Dao telah berkumpul. Yang Mulia Ji Hong dan Yang Mulia Xuan Lin juga termasuk di antara mereka. Para Ketua Sekte dan Petinggi dari berbagai kekuatan yang sebelumnya berpartisipasi dalam upacara peresmian Istana Bantalan Surga juga diminta untuk tinggal di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Selain itu, para leluhur dari berbagai kekuatan yang baru saja bergegas dari Dream Club Heaven telah berkumpul di aula utama. Pengumuman mendadak dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan ras iblis sangatlah mendadak. Namun, setelah menenangkan diri dan memikirkannya dengan hati-hati, tidak sulit untuk memahami keputusan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Meskipun mereka telah berhasil menghentikan invasi ras iblis, situasi dunia besar saat ini masih sangat tidak menguntungkan bagi Dao Abadi. Hanya dengan membentuk aliansi dengan ras iblis dan berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan bersama-sama, dunia Dao Abadi dapat memperoleh peluang untuk bertahan hidup dalam kiamat. Keputusan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi sepertinya bagus. Setelah Sufang memasuki aula utama, dia duduk di kursi di sudut dan menutup matanya untuk beristirahat. Tiba-tiba gelombang. Suara yang mulia Ji Hong berasal dari roh primordialnya. Sufang, kali ini, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi sedang mendiskusikan aliansi dengan ras iblis. Mereka pasti akan menyakitimu. Kamu harus berhati-hati. Namun, tidak perlu terlalu khawatir. Dengan adanya saya, jika Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi benar-benar menjadi gila, saya tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Murid mengerti. Sufang mengangguk sebagai jawaban. Kemudian, dia diam-diam membentuk segel dan menyegel permukaan tubuhnya. Dari luar, tidak ada yang aneh, tapi bagian dalam tubuhnya hancur dan berubah menjadi berdarah. Itu beredar dengan gila-gilaan di tubuhnya, terus menyatu dengan danoroh dan mengolah tubuh sejati air. Pada saat ini, tubuh sejati air telah mencapai momen kritis. Sufang juga berpacu dengan waktu untuk sepenuhnya menyatu dengan danoroh dan mengolah tubuh sejati air sesegera mungkin. Selama tubuh sejati air dikultivasikan, Sufang akan memiliki tubuh sejati logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Enam kekuatan dasar alam yang membentuk dunia akan lengkap. Budidaya Sufang di dunianya sendiri akan mengambil langkah maju yang besar. Kekuatannya pasti akan meroket. Dia menunggu di aula utama selama setengah hari. Ledakan, ledakan, ledakan. Pembentukan aula utama istana pembawa surga tiba-tiba diaktifkan, membentuk penghalang kuat yang menyelimuti seluruh aula utama. Tanda abadi terjalin membentuk formasi yang kuat. Tidak hanya sulit untuk memasuki aula utama dari luar, orang-orang di aula utama juga sulit untuk keluar. Apa yang sedang dilakukan oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi? Nenek moyang dan eselon atas dari vaksil lain semuanya panik. Bahkan eselon atas dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi dan penguasa pun terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan sekte itu. Semuanya? Jangan panik. Tetua Agung dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi berkata dari kursi utama, konferensi ini berkaitan dengan kelangsungan dao abadi. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah bocornya berita tersebut. Baru pada saat itulah semua orang sedikit tenang. Meskipun penatua tertinggi berbicara dengan santai, Sufang merasa bahaya besar akan segera turun. Sufang segera mengaktifkan kemampuan pengurayan mistik Amanat Surgawi untuk menyimpulkan karma. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni kontraksi kehidupan Amanat Surgawi untuk mengintip ke langit dan menangkap masa depannya sendiri. Dan ab bersenandung gelombang. Di kedalaman pikiran Sufang, pusaran Yin dan Yang yang dibentuk oleh rune pengurayan mistik Amanat Surgawi tiba-tiba meledak dengan lapisan tebal cahaya berdarah. Rune dao dari seni kontraksi kehidupan Mandat Surgawi juga muncul di celah ilahi miliknya, menyebabkan Sufang merasakan bahaya yang luar biasa. Itu pertanda buruk. Hati Sufang bergetar hebat. Mengaktifkan pengurayan mistik Amanat Surgawi dan seni kontraksi kehidupan Amanat Surgawi menghabiskan banyak kekayaan dan kekuatan hidupnya. Dia tidak peduli sekarang. Apakah Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi berani menyerangku di hadapan semua pakar di dunia, apapun konsekuensinya? Tuanku tampaknya hanya berada di tahap tengah alam dao, namun sebenarnya dia tidak dapat diduga. Dia memiliki kekuatan untuk melawan seorang dewa. Bahkan tetua dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi sangat mewaspadainya. Kenapa dia begitu tidak takut sekarang? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Sufang, tetapi dia tidak dapat memahami maksud dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Namun, satu hal yang pasti, Sekte tersebut pasti akan mengambil tindakan melawannya kali ini, dan bahkan akan ada bahaya yang mengancam nyawa menunggunya. Master Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi berteriak, semuanya. Ola segera menjadi sunyi. Dalam peperangan antara makhluk abadi dan iblis, dunia dao abadi, di bawah kepemimpinan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, cukup beruntung bisa mengusir para iblis. Namun, vitalitas mereka sangat rusak, dan bahkan senior Amanat Surgawi pun binasa dalam pertempuran tersebut. Ras iblis juga mengalami kerugian besar. Adapun para ahli yang dibangkitkan, mereka semakin kuat dari hari ke hari. Menurut penyelidikan Sekte kami, setelah perang besar terakhir, para ahli yang dibangkitkan kembali ke medan perang kuno para makhluk abadi dan iblis. Dalam kurun waktu seratus tahun yang singkat, banyak ahli yang tewas dalam perang dihidupkan kembali dengan bantuan si Eyang. Kekuatan mereka secara keseluruhan sekarang lebih besar dari sebelumnya. 1664 Pengumuman Ketua Sekte menyebabkan keributan di Aula Besar Bersenandung Gelombang Para pembudidaya dao abadi diam-diam berkomunikasi dengan roh mereka yang baru lahir, masing-masing dari mereka gugup tak terkira. Untuk menghadapi bencana baru ini, Sekte kami telah menanggung penghinaan dan secara diam-diam menghubungi para iblis. Akhirnya, kami telah mencapai kesepakatan awal untuk membentuk aliansi antara makhluk abadi dan iblis untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang bangkit bersama-sama. Oleh karena itu, kami mengumpulkan semua orang di sini untuk mendiskusikan masalah ini. Setan juga telah mengirim utusan untuk bernegosiasi langsung dengan Tuhan kita. Begitu suara Master Sekte jatuh, seorang kultifator iblis muda yang tampan berjalan keluar dari Aula Samping, melewati barisan dan melangkah ke Aula Utama. Putra Suci Iblis, Ming Yan. Alis sufang berkerut, matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis, iblis berkomunikasi dengan alam dewa melalui altar, memungkinkan iblis di sana untuk mengilhami Ming Yan dengan kemampuan yang tak tertandingi. Memiliki kekuatan dewa, Ming Yan telah membunuh banyak pembudidaya Dao Abadi. Sekarang dia muncul begitu terbuka di Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, bukan hanya sufang saja. Para pembudidaya Dao Abadi semuanya mengungkapkan ekspresi kebencian. Beberapa petinggi dan penguasa Sekte juga penuh kebencian. Tatapan menghina Ming Yan menyapu kerumunan kultifator Dao Abadi di Aula Besar. Ketika dia melihat sufang, cahaya iblis yang ganas muncul di matanya yang dalam. Lalu, dia tersenyum sinis. Dari kelihatannya, kamu sepertinya tidak berencana membentuk aliansi dengan para iblis. Jangan lupa, Dao Abadilah yang meminta bantuan kepada iblis, bukan sebaliknya. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan sekarang sangat kuat. Baik makhluk abadi maupun iblis tidak akan mampu melawan mereka. Namun, iblis dapat mundur ke alam iblis dan melindungi diri mereka sendiri. Sebaliknya, Anda akan kehilangan bantuan iblis. Tunggu saja untuk dilahap oleh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Ming Yan berkata dengan arogan. Dia sangat arogan dan mendominasi. Master Sekte dari Sekte Hao Chang, Mandat Surgawi, berkata dengan tegas, masalah ini menyangkut kelangsungan hidup Dao Abadi. Semuanya, lepaskan keluhan masa lalu dan hadapi kenyataan dengan tenang. Pertimbangkan cara melawan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Anak suci api dunia bawah, kondisi apa yang dimiliki ras iblis? Anda dapat menyatakannya di depan semua orang. Ming Yan menjawab, kondisi alam iblis tidak terlalu keras. Jika kita ingin iblis bersekutu dengan Dao Abadi, Dao Abadi harus mengakuinya. Alam abadi dan dunia yang ditaklukkan iblis selama perang besar akan menjadi miliknya. Ke alam iblis. Ekspresi banyak ahli menjadi gelap, tapi tidak ada yang keberatan. Jelas tidak realistis meminta para iblis untuk memuntahkan dunia yang mereka tempati. Faksi Dao Abadi tidak berdaya untuk merebut mereka. Ming Yan melanjutkan, syarat kedua adalah Dao Abadi telah membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya dalam perang ini. Untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Dao Abadi, Dao Abadi harus memberikan kompensasi. Ini adalah daftar kompensasinya. Dengan itu, Ming Yan menembakkan seberkas cahaya iblis yang terkondensasi menjadi cahaya hitam, menampilkan item yang diinginkan iblis sebagai kompensasi. Ada pil, bendaroh, segala jenis permata, batu abadi, dan sumber daya lainnya. Jumlahnya bahkan lebih dari gabungan kekayaan 10 faksi terkuat di dunia Dao Abadi. Yang paling membuat marah dan mempermalukan 8 faksi adalah iblis menginginkan Dao Abadi menyerahkan 10 juta kultifator wanita dan 10 juta bayi yang baru lahir. Aliansi apa ini? Mereka ingin dunia Dao Abadi menyerah tanpa perlawanan. Dalam sepersekian detik, teriakan marah keluar dari Allah Utama, dan kemarahan meluap ke langit. Kepala Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi mengangkat alisnya. Saya dapat menyetujui syarat pertama atas nama dunia Dao Abadi. Syarat kedua, Dao Abadi telah menderita kerugian yang jauh lebih besar daripada iblis dalam perang ini. Terlebih lagi, iblislah yang memulai perang. Jika ada kompensasinya, seharusnya iblis yang memberi kompensasi pada Dao Abadi, bagaimana bisa sebaliknya? Tidak mungkin saya menyetujui syarat kedua. Kemarahan semua orang akhirnya meredah ketika mereka melihat kepala Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi merespons dengan begitu kuat terhadap para iblis. Namun Sufang mencibir dalam hati. Sekte Terang Petir Amanat Surgawi telah melakukan kontak dengan para iblis secara rahasia sejak lama. Semua persyaratan telah disepakati, namun kepala Sekte bertindak dengan benar. Sungguh munafik. Para iblis sebenarnya tidak meminta kompensasi dari dunia Dao Abadi dengan kondisi yang begitu keras, tetapi untuk membuka jalan bagi kondisi selanjutnya. Apalagi kondisi selanjutnya kemungkinan besar ada hubungannya dengan saya. Mingyan tersenyum acu-ta'acu, lalu melanjutkan dengan dominan, karena kita berada dalam aliansi, kedua belah pihak secara alami harus menunjukkan ketulusan mereka. Setan tidak akan menyebutkan syarat kedua lagi. Namun, ada satu syarat yang harus disetujui oleh dunia Dao Abadi. Kalau tidak, tidak perlu membicarakan apa yang disebut aliansi ini. Putra Suci Mingyan, mohon berbicara dengan bebas, kata kepala Sekte itu dengan dingin. Para penggarap Dao Abadi selalu licik dan berubah-ubah. Para iblis sangat curiga terhadap ketulusan Dao Abadi, jadi mereka secara khusus mengusulkan suatu syarat. Setelah kesepakatan tercapai, kedua belah pihak harus mengirimkan tokoh penting ke pihak lain sebagai sandera untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar perjanjian. Kata-kata Mingyan menimbulkan keributan lagi. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, kondisi iblis itu memang masuk akal. Mengirim sandera memang merupakan cara yang baik untuk memastikan kedua belah pihak tidak melanggar perjanjian. Jadi ini adalah rencana Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi untuk melawanku. Benar-benar sebuah Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi, yang benar-benar berkolusi dengan para iblis dan membuat rencana yang begitu besar dan tidak tahu malu. Mereka berencana untuk membunuhku selangkah demi selangkah. Melangkah, Sufang tiba-tiba menyadari, dan api yang berkobar membakar lubuk hatinya. Benar saja. Kepala Sekte-Sekte Petir Terang Amanat Surgawi tidak menunggu pendapat orang lain. Dia membuat keputusan akhir. Saran setan sangat masuk akal. Aku ingin tahu tokoh penting manakah yang rencananya akan dikirim iblis ke dunia Dao Abadi sebagai sandera. Mingyan melanjutkan, untuk mengungkapkan ketulusan para iblis, putra suci ini bersedia pergi ke Sekte Cahaya Terang Amanat Surgawi sebagai sandera. Statusku mulia, jadi aku harus memenuhi syarat untuk menjadi sandera, bukan. Dao Abadi juga harus memilih seseorang yang statusnya setara dengan iblis. Para iblis bersedia mengucapkan sumpah darah iblis. Selama Dao Abadi menepati janjinya, mereka akan memastikan keamanan sandera Dao Abadi di alam iblis. Kepala Sekte-Sekte Petir Terang Amanat Surgawi memandang ke arah para ahli yang berkumpul. Terlepas dari orang lain, siapa yang harus dikirim ke alam iblis sebagai sandera Dao Abadi? Semua orang terdiam. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Siapa yang tidak mengerti maksud sebenarnya dari Kepala Sekte itu? Sekte Terang Petir Amanat Surgawi adalah pemimpin dunia Dao yang abadi. Di dalam Sekte Terang Petir Amanat Surgawi, hanya Sufang yang memiliki status yang sama dengan putra suci para iblis, Ming Yan. Dao Heng Tian telah meninggalkan Sekte tersebut lebih dari 20 tahun yang lalu untuk mendapatkan pengalaman di dunia luar. Sejak saat itu, tidak ada kabar tentang dia lagi. Pada saat ini, prestise Sufang di dunia Dao Abadi tidak ada bandingannya, dan dia juga memiliki identitas murid Dao dari Sekte Hao Chang dari Amanat Surgawi. Lebih dari pantas baginya untuk bertindak sebagai sandera. Namun, dalam perang besar antara makhluk abadi dan iblis ini, itu semua berkat upaya Sufang untuk membalikkan keadaan dan membalikkan situasi, menyebabkan iblis menderita kekalahan telak. Selain itu, Sufang secara pribadi telah membunuh Tuan Muda Dunia Iblis, Crimson Bright, serta banyak pembangkit tenaga listrik. Bukankah mengirimnya ke dunia iblis sama dengan mengirimkan sepotong daging gemuk ke mulut serigala? Niat Sekte Petir Terang Amanat Surgawi sangat jelas. Saat semua orang terdiam, Ketua Sekte dari Sekte Terang Petir Amanat Surgawi mengumumkan dengan jujur, ini menyangkut kelangsungan hidup Dao abadi. Jika Sekte Terang Petir Amanat Surgawi tidak melangkah maju, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saya telah memutuskan untuk mengirim salah satu dari dua murid Dao ke alam iblis. Setiap orang tidak keberatan, bukan? Dao Hengtian awalnya adalah pilihan terbaik, tapi sayangnya, dia tidak berada di Sekte saat ini, dan masalah pembentukan aliansi sudah dekat. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah murid Sufang Dao. Belati itu terungkap saat peta dibuka. Swosh, swosh, swosh. Semua mata tertuju pada Sufang. Beberapa orang merasa marah pada Sufang, beberapa merasa sangat kecewa, dan beberapa petinggi Sekte Petir Terang Amanat Surgawi merasa bangga. Mingyan memandang Sufang dengan mata penuh kekejaman dan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Itu karena dia tahu betul bahwa Sekte Terang Petir Amanat Surgawi dan dunia iblis diam-diam telah membentuk aliansi. Salah satu syarat aliansi adalah membunuh Sufang. Tidak peduli seberapa besar kontribusi Sufang terhadap Sekte dan dunia Dao abadi, dan tidak peduli seberapa tinggi prestisenya, dia tetaplah seorang murid dari Sekte Cahaya Petir Amanat Surgawi dan seorang kultifator Dao abadi. Pada saat ini, Sekte Terang Petir Amanat Surgawi telah memasang topi besar di kepalanya, dan menempati posisi yang benar. Ini adalah konspirasi terbuka, bukan konspirasi. Jika Sufang tidak mematuhinya, dia akan menentang hukum Sekte dan mengabaikan keamanan Dao abadi. Prestise tertinggi yang baru saja ia bangun akan runtuh dengan ledakan keras. Jika Sufang mengikuti pengaturan Sekte Petir Terang Amanat Surgawi, dengan kebencian alam iblis terhadapnya, bagaimana dia bisa bertahan hidup ketika dia pergi ke alam iblis? Tidak, hasil akhirnya adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Terjadi keheningan sesaat. Sufang menatap Master Sekte dan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman mengejek. Master Sekte, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Itu adalah suara mengejek yang samar, tapi dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi, juga sangat liar dan sulit diatur. Wajah Master Sekte tiba-tiba berubah muram, dan dia meraung marah, kurang ajar. Sufang, kamu berani menghina Sekte di depan semua orang, ini dosa besar. Sebelumnya, Anda sombong dan lalim, membunuh tetua Sekte, dan diam-diam berkolusi dengan alam iblis. Sekte tersebut melihat bahwa Anda memberikan kontribusi besar kepada Sekte tersebut dan tidak tega menghukum Anda. Tapi sekarang, Anda meraih satu yard setelah mengambil satu inci, menentang hukum Sekte, rakus hidup dan takut mati, mengabaikan situasi keseluruhan dan menghina Sekte di depan semua orang. Mungkinkah Anda ingin menghianati Sekte tersebut? Menghianati Sekte itu? Sufang tersenyum dingin. Saya memenangkan kompetisi murid Dao, tetapi Sekte tersebut sengaja mempersulit saya berulang kali. Pada akhirnya, saya hanya diberi gelar kosong murid Dao. Selama Perang Iblis Abadi Besar, Master Sekte pertama-tama memberiku tugas tanpa peluang untuk bertahan hidup, dan kemudian pada saat kritis Perang Iblis Abadi Besar, dia tanpa ampun menghianatiku. Saat ini, kamu bahkan berkolusi dengan alam iblis, menggunakan alasan yang bermartabat untuk membunuhku. Aku menahannya lagi dan lagi, tetapi Ketua Sekte memaksaku lagi dan lagi. Mungkinkah kamu berpikir bahwa aku, Sufang, benar-benar seekor ayam lemah yang tidak tahu bagaimana melawan belas kasihanmu? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya akan memperlakukan Sekte ini dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan saya. Sekte itu menindas dan menindas saya, dan sekarang mereka ingin membunuh saya. Master Sekte, Sekte seperti itu, aku, Sufang, tidak punya pilihan selain mengkhianati mereka. Jika Surga ingin menindasku, aku akan melawan Surga. Sekte itu mengkhianatiku, aku, Sufang, akan mengkhianati Sekte Hao Chang Amanat Surga mulai sekarang. Sufang dah berkata dengan suara keras, dan aura mendominasi yang mengjulang tinggi menyebar. 1665. Suara tentang Sufang bergema di seluruh aula. Sufang telah mengkhianati Sekte Hao Chang Amanat Surga. Dia tidak punya pilihan selain mengkhianati Sekte tersebut setelah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Tidak peduli betapa luar biasa Sufang, bagaimana dia bisa melawan raksasa seperti Sekte Hao Chang Amanat Surga sendirian. Semua orang di aula APNB kaget. Ming Yan tersenyum puas. Sekte Hao Chang Mandat Surga menekan dengan keras, memaksa Sufang terpojok dan memaksanya untuk mengkhianati Sekte tersebut. Bahkan penguasa alam iblis tidak dapat membunuh Sufang, tetapi salah satu dari mereka yang melakukannya. Penggarap abadi memang sebodoh itu. Bagaimana mungkin mereka tidak dihancurkan? Sufang, karena kamu telah secara terang-terangan mengkhianati Sekte tersebut, kursi ini hanya bisa dengan enggan berpisah denganmu dan menekanmu sesuai dengan hukum Sekte tersebut. Kepala Sekte Hao Chang Amanat Surga tersenyum menakutkan, seperti seekor binatang buas yang memamerkan tarinya yang tajam. Nenek moyang Sekte Matahari Ungu menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Sekte yang terhormat, mengingat fakta bahwa Sufang pernah menyelamatkan dunia abadi dari bahaya, saya meminta Anda menunjukkan belas kasihan. Kultifator abadi lainnya angkat bicara, Sufang adalah harapan dunia abadi. Amanat surgawi Sekte Hao Chang sedang menghancurkan tembok besar mereka sendiri dengan memperlakukannya seperti ini. Sufang didukung oleh para kultifator dari dunia yang lebih besar. Jika Sekte Hao Chang mandat surgawi bersikeras melakukan hal ini, saya khawatir hal ini akan menimbulkan kemarahan massa. Para leluhur dan eselon atas dari delapan kekuatan lainnya juga menyuarakan pendapat mereka. Kepala Sekte itu berkata dengan dingin, ini adalah urusan internal Sekte Hao Chang Amanat surgawi. Apakah Anda pikir Anda dapat ikut campur? Apakah menurut Anda Sekte Hao Chang Amanat surgawi mudah ditindas? Semua orang terdiam. Menghianati Sekte adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan di negara manapun. Meskipun Sufang terpaksa melakukannya, mereka tetap tidak mematuhi perintah Sekte tersebut. Mereka telah kehilangan rasa kebenarannya, jadi tidak baik jika orang luar ikut campur. Sufang menatap dingin ke arah Ketua Sekte dari Sekte Hao Chang Sekali lagi, dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekejaman dunia yang lebih luas. Ini adalah dunia yang hebat. Jika kamu lemah, kamu hanya bisa dibantai oleh yang kuat. Jika penampilanmu terlalu luar biasa, kamu harus tunduk pada yang kuat dan dikendalikan oleh yang kuat. Jika tidak, kamu hanya akan bernasib tertekan. Jalan kultivasi adalah bersaing dengan langit dan bumi, bertarung dengan manusia. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Mata Sufang memancarkan rasa dingin, jantungnya melonjak dengan niat membunuh yang ganas. Pemimpin Sekte dengan dingin berteriak, penatua hukuman yang agung, tunggu apa lagi? Ambil tindakan dan tekan dia. Sufang, kenapa kamu belum menyerah? Tetua balai hukuman dari Sekte Hao Chang dari mandat surgawi tertawa sinis sambil melompat keluar. Setelah membentuk segel, kekuatan ilahi yang menakutkan yang tampaknya membelenggu langit dan bumi meletus, menutupi Sufang dengan luar biasa. Ruang di sekitarnya tampak membeku, dan semua kekuasaan serta hukum berhenti beroperasi. Ledakan. Api ilahi tirani mungkin meledak dari tubuh Sufang, menghancurkan belenggu tetua hukuman lapis demi lapis. Pedang awan api tanpa fase. Garis-garis cahaya pedang yang menyala keluar. Cahaya pedang itu membentuk ledakan skala besar, membentuk lautan api mengerikan yang menyapu ke arah tetua hukuman. Bila awan api ilusi adalah kemampuan ilahi tingkat ilahi, Sufang telah melahap api roh bumi mimpi beku, meningkatkan kekuatan api ilahi miliknya ke tingkat yang baru. Pada saat ini, dia menggunakan paseles Fire Cloud Blade dan kekuatannya melonjak. Bila awan api ilahi mengandung batas kekuatan api alam dunia besar yang mencapai tingkatan ilahi. Dalam sekejap, Divine Fire Cloud Blade milik Sufang membakar belenggu tersebut, membawa serta aura menakutkan yang dapat menghancurkan dan membakar segalanya. Bahkan penatua hukuman, seorang ahli alam puncak Dao, tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia akan ditekan oleh pedang awan api ilahi ini. Penatua hukuman tidak menyangka kekuatan Sufang jauh lebih menakutkan dari yang dia duga. Dia terpaksa mundur berulang kali, menggunakan kemampuan ilahi untuk membela diri. Baru seratus tahun sejak orang iblis abadi besar, tetapi kekuatan Sufang telah meningkat ke tingkat yang menakjubkan. Jika seorang jenius yang tiada taranya dibiarkan terus berkembang, akankah ada tempat bagi ras iblis di dunia besar? Tanda tanya petik 2. Mingyan terkejut, dan rasa cemburu yang kuat muncul di hatinya, menyebabkan niat membunuhnya terhadap Sufang semakin kuat. Wuss! Tiga tetua agung lagi menyerang Sufang. Tunggu! Penatua tertinggi, yang sedang beristirahat di kursi utama dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya, dan para pembudidaya Sekte Tian Ming Hao Chang yang sedang menyerang ke arah Sufang berhenti tiba-tiba. Penatua tertinggi mengabaikan Sufang, dan malah bertanya kepada orang Suci Ji Hong, Ji Hong, muridmu telah mengkhianati Sekte tersebut, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Orang Suci Ji Hong berkata dengan dominan, Sekte omong kosong macam apa itu? Beraninya Sekte itu memimpin Dao Abadi. Saya tidak peduli dengan Sekte seperti itu. Sebagai tuannya, apalagi yang harus saya katakan. Tentu saja saya harus meninggalkan Sekte Tian Ming Hao Chang bersamanya. Ola itu langsung gempar. Mungkinkah yang mulia Abadi Ji Hong sudah gila? Penatua tertinggi berkata, Ji Hong, jutaan tahun yang lalu, kamu terluka parah dan hidupmu tergantung pada seutas benang. Akulah yang menerimamu, dan aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk selama jutaan tahun ini. Sekarang, demi seorang murid, Anda tidak peduli dengan kebaikan besar yang pernah saya tunjukkan kepada Anda. Kebaikan yang luar biasa. Anda mencoba yang terbaik untuk mengikat saya saat itu, dan saya kebetulan ingin mencari tempat untuk menetap, jadi saya tinggal di Sekte Tian Ming Hao Chang. Anda benar-benar mengatakan bahwa saya berhutang budi kepada Anda. Lelucon yang luar biasa. Jadi bagaimana jika aku berhutang budi padamu? Anda menindas murid saya, dan saya tidak peduli siapa Anda atau kebaikan besar apa yang Anda tunjukkan kepada saya. Saya akan tanpa ampun. Orang Suci Ji Hong memberi kesan kepada semua orang bahwa dia adalah seorang penyendiri, dan kekuatannya tidak dianggap terlalu kuat di Sekte Tian Ming Hao Chang. Dia hanya berada di alam dao tingkat menengah. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan penatua tertinggi, yang membuat semua orang merasa hal itu tidak terbayangkan, dan mereka berspekulasi apakah orang ini benar-benar gila. Kata-kata orang Suci Ji Hong membuat Su Fang sangat tidak senang. Tuannya yang murahan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penatua tertinggi berkata perlahan, Ji Hong, biarkan tubuh aslimu keluar dan biarkan aku melihat hak apa yang kamu miliki untuk meremehkanku. Saat itu, tubuh asli Anda memiliki kekuatan puncak alam dao. Jika kamu pikir kamu bisa meremehkanku hanya karena ini, maka kamu salah besar. Terserah kamu, yang mulia akan datang, yang mulia abadi Ji Hong berteriak dengan dingin. Ledakan. Penghalang kuat dari aula utama hancur dengan ledakan keras, dan sesosok tubuh muncul di aula utama. Itu adalah orang Suci Ji Hong yang lain. Namun, aura orang Suci Ji Hong ini kosong, dan dia jelas tidak berada di puncak alam dao tingkat tinggi seperti yang dikatakan penatua tertinggi. Seolah-olah dia bukan milik dunia besar, dan bahkan penatua tertinggi tidak dapat melihat kedalamannya dengan jelas. Su Fang mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan menyapukannya ke tubuh asli orang Suci Ji Hong. Tubuh asli orang Suci Ji Hong memberi Su Fang perasaan bahwa itu seluas langit berbintang, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada Sang Han dari klan Luo. Namun, di saat yang sama, Su Fang juga merasakan bahwa di balik aura orang Suci Ji Hong, terdapat aura samar mematikan yang dengan paksa ditekan oleh kekuatan waktu yang misterius. Seolah-olah waktu telah berhenti di tubuhnya, memungkinkan dia untuk mempertahankan wilayahnya saat ini. Si Zun memang seorang dewa, namun, kenapa ada aura mematikan di auranya? Mungkinkah? Su Fang memastikan kekuatan orang Suci Ji Hong, dan dia sangat terkejut. Namun, aura kematian yang dia rasakan membayangi hati Su Fang. Meskipun Ji Hong immortal exalt sangat kuat, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan tanpa kendali. Su Fang, ayo pergi. Guru akan membawamu menjauh dari sekte Hao Chang amanat surga. Siapapun yang berani menghentikan kita akan dikalahkan sepenuhnya. Tubuh asli Ji Hong Holy Man berkata dengan anggun. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang menyapu Su Fang dan klon orang Suci Ji Hong ke dalam tubuhnya. Grand Elder tertinggi mengangkat alisnya yang seputih salju, dan ketakutan merembes dari matanya yang dalam. Dia sebenarnya tidak berani bergerak. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya kepada Penatua Agung yang menghukum, uji kekuatannya. Menurutmu kemana kamu akan pergi. Grand Elder hukuman amanat surga dari sekte Hao Chang berteriak dengan dingin. Dia memisahkan telapak tangannya, dan rantai putih keluar dari selas-sela telapak tangannya. Ruang di sekitar tubuh asli Ji Hong Immortal Exalt langsung diselimuti oleh penjara tak kasat mata, dan semua yang ada di dalamnya tersegel. Kekuatan tetua hukuman adalah yang kedua setelah Master sekte Hao Chang dari mandat surga. Dao besar yang dia kembangkan sangat aneh. Itu disebut, segel, yang menyegel dunia dan hukum. Pada saat ini, dia mengaktifkan artefak Dao tingkat raja. Bahkan ahli puncak Dao Rilem akan ditekan olehnya. Gemerincing, gemerincing. Rantai harta karun Dharma turun menuju Ji Hong yang mulia abadi. Semut kecil, beraninya kamu memperlihatkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapanku. Orang suci Ji Hong mencibir dengan jijik. Dia langsung melangkah maju, dan kekuatan waktu yang misterius menyapu. Ini memberi orang perasaan bahwa waktu berlalu dengan cepat, dan penjara di sekitarnya langsung runtuh. Di bawah kekuatan waktu, harta sihir rantai tetua hukuman meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, tanda abadi itu hancur, dan lapisan karat muncul di rantai itu. Ujung-ujungnya cepat membusuk dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Enyahlah. Orang suci Ji Hong melambaikan lengan bajunya yang besar, dan badai pun terjadi. Ruangnya hancur, dan hukumnya runtuh. Penatua hukuman pertama, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di puncak alam Dao, seperti ayam lemah yang tidak bisa melawan sama sekali. Dia langsung dikirim terbang, darah muncrat seperti air mancur, dan dia terjatuh di samping kaki tetua tertinggi pertama. Wajahnya langsung menua pada usia 20 tahun, seolah-olah jutaan tahun telah berlalu dalam sekejap di bawah kekuatan ilahi dari Dewa Abadi Ji Hong. Kekuatan Ji Hong Immortal Venerate sebenarnya sangat menakutkan. Seorang ahli alam demigod. Bukan hanya seorang demigod, tapi dia melampaui batas dunia dan mencapai alam dewa. Yang mulia Abadi Ji Hong sebenarnya adalah dewa. Semua orang di aula utama sangat terkejut, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Untuk sesaat, ada keheningan yang mematikan di aula. Pria yang saleh, orang suci Ji Hong sebenarnya adalah dewa. Saya sudah tahu bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih salah menilai dia. Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya harus menyinggung Tuhan demi Su Fang? Kejutan dan ketakutan melintas di mata dalam tetua agung, dan dia merasakan gelombang ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Kekuatan sebenarnya dari orang suci Ji Hong jauh melebihi perkiraan tetua agung. Jika dia benar-benar ingin membunuh, tidak ada satupun ahli dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi di Aula Utama, termasuk tetua agung, yang akan selamat. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan ketakutan? Setelah sekian lama, tetua tertinggi pertama berkata kepada Ming Yan, putra suci para iblis, kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bukan karena Sekte Cakrawala cerah amanat surga tidak cukup tulus, namun situasinya benar-benar berada di luar kendali mereka. 1666 Selama perang besar keabadian dan iblis, bahkan penguasa dunia iblis tidak mampu menekan Su Fang. Sesuai ekspektasiku, Su Fang akan bisa melarikan diri hari ini. Ming Yan mencibir. Nada suaranya penuh dengan penghinaan terhadap Sekte Hao Chang Amanat Surga, menyebabkan seluruh Sekte kehilangan muka. Ming Yan melanjutkan, saya berasal dari dunia iblis dari segudang dunia, jadi secara alami saya tahu banyak tentang dewa. Anda tidak perlu terlalu takut pada mereka. Master Sekte Cakrawala cerah nasib surgawi tersenyum pahit. Dewa tidak terkalahkan di dunia besar. Siapa yang bisa melawan mereka? Dewa mungkin tampak mampu mendominasi dunia besar, tapi kenyataannya tidak demikian. Mereka seperti dewa di dunia kecil. Tidak ada energi di dunia besar yang dapat diserap oleh para dewa. Setiap energi yang Tuhan keluarkan di dunia besar akan hilang selamanya. Sangat sulit untuk pulih di dunia yang besar. Mereka hanya dapat pulih dengan bantuan benda spiritual yang mengandung kekuatan ilahi atau dengan kembali ke dunia segudang. Oleh karena itu, dewa biasanya tidak bertindak gegabuh. Kata-kata Mingyan mencerahkan semua orang di aula. Grand Elder dan Master Sekte dari Sekte Cakrawala cerah takdir surgawi merasa lega. Yang Mulia Ji Hong surgawi jelas waspada dan tidak berani bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka tidak akan hidup sekarang. Dao surgawi memiliki hukumnya sendiri untuk menjaga ketertiban dunia. Kekuatan dunia kecil, dunia besar, dan dunia segudang hanya dapat dimiliki oleh masing-masing dunia. Di setiap ruang waktu, kekuatan tingkat tinggi tidak dapat bertahan lama di ruang tingkat rendah. Kalau tidak, dunia akan runtuh. Mingyan melanjutkan, selain bakat dan kekuatan Su Fang, dia memiliki keberuntungan yang tak tertandingi. Akan sangat sulit untuk menekannya. Karena itu, ras iblis sudah bersiap. Dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Kakek Penatua, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Tetua tertinggi mengangkat alis putihnya dan berkata dengan terkejut, mungkinkah klan iblis telah lama berharap bahwa Su Fang mempunyai dewa sebagai pendukungnya. Bukan itu masalahnya. Tapi jangan lupa, tetua agung, musuh Su Fang bukan hanya ras iblis. Bakat, kekuatan, dan keberuntungannya semuanya menantang surga. Di saat yang sama, kemampuannya menyinggung orang lain juga tak tertandingi. Mata Master Sekte Berbinar, Putra Suci Dunia Bawah, apakah kamu berbicara tentang dewa yang muncul selama Perang Besar? Sebagian besar orang di Aula Utama telah menyaksikan kekuatan mengerikan Sang Han ketika dia menerobos formasi Luminus Sumeru dengan satu pukulan. Sekarang Mingyan menyebutkannya lagi, mereka tidak bisa menahan gemetar. Mingyan berkata dengan dingin, Dewa Sang Han telah kembali dari medan pertempuran kuno dewa dan iblis, dan telah menemukan harta karun yang dia cari di alam iblis. Dia sekarang bergegas menuju Sekte Hao Chang Amanat Surga. Bahkan jika Su Fang telah perlindungan dewa, dia tidak akan bisa lepas dari nasib tertekan. Tetua Tertinggi Pertama berkata, kekuatan Ji Hong tak terduga, Dewa Sang Han mungkin bukan lawannya. Selain itu, kekuatan Su Fang tidak biasa, dan dia memiliki ahli tak tertandingi seperti Dewa Barbar, yang mulia iblis, dan budak pertempuran Dewa iblis di sisinya. Terimkan ahli dari ras iblis untuk bergabung dengan Sekte Hao Chang Mandat Surga untuk memburu Su Fang. Tetua Tertinggi Pertama tahu bahwa jika Anda tidak membunuh ular itu, Anda akan digigit ular itu. Kecepatan peningkatan Su Fang sangat mengejutkan, dan dia juga memiliki reputasi di dunia dao abadi yang bahkan tidak dia miliki. Jika Su Fang lolos kali ini, itu akan membawa bencana bagi Sekte Hao Chang Amanat Surga. Oleh karena itu, dia tidak lagi merasa was-was dan bergabung dengan ras iblis untuk membunuh Su Fang dan menyingkirkan semua masalah di masa depan. Para ahli dari delapan kekuatan semuanya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka khawatir tentang nasib Su Fang dan nasib dunia dao abadi. Su Fang dan dopelganger yang mulia abadi Ji Hong dibawa ke kediaman bergerak yang mulia abadi Ji Hong. Hati Su Fang dipenuhi keraguan saat dia bertanya dengan lantang, Si Sun. Kembaran yang mulia abadi Ji Hong melambaikan tangannya dan berkata, asal usul guru akan diberitahukan kepadamu cepat atau lambat. Pada saat ini, kamu tidak perlu bertanya apapun. Tetaplah di tempat tinggal dan tunggu hingga tubuh asli guru membawamu ke tempat yang aman sebelum perlahan memberitahumu. Su Fang memasuki ruangan tempat dia biasa berlatih di gua abadi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kekuatan yang mulia abadi Ji Hong tidak terduga, tetapi aura dalam auranya membuat Su Fang sangat khawatir. Terlebih lagi, setelah yang mulia abadi Ji Hong baru saja bergerak, Su Fang dapat merasakan bahwa kikematian di auranya menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun kekuatan tuannya kuat, setiap kali dia bergerak, itu akan membawa konsekuensi serius yang tidak dapat dia tanggung. Tidak peduli mengapa guru memperlakukan saya seperti ini, saya akan mengingat kebaikan ini. Sekte Hao Chang amanat surga, ketika saya kembali lagi, itu akan menjadi waktu pemusnahan sekte Anda. Hah, gelombang. Su Fang mengendalikan napasnya saat dia membuang kekhawatiran yang dia miliki terhadap Ji Hong immortal exalt dan niat membunuh yang kuat yang dia miliki terhadap sekte bright ski mandat surgawi ke dalam pikirannya, dan kemudian dia menjadi tenang dan memasuki kondisi kultivasi. Sekitar sepuluh hari kemudian, tubuh asli yang mulia abadi Ji Hong keluar dari kehampaan dan tiba di tepi domain abadi pusat dalam reruntuhan material yang sunyi. Su Fang telah meninggalkan sekte Hao Chang amanat surga. Tidak akan ada bahaya apapun untuk saat ini. Su Fang dibebaskan dari tempat tinggalnya di dalam tubuh yang mulia abadi Ji Hong. Melihat wajah tua yang mulia abadi Ji Hong, hati Su Fang dipenuhi kehangatan. Saat dia hendak berbicara, cahaya ilahi di matanya langsung berubah. Bas gelombang, bas gelombang, bas gelombang. Di kedalaman pikiran Su Fang, pusaran Yin dan Yang yang dibentuk oleh Tian Yan Suan Jierune tiba-tiba bergetar dan meledak dengan keributan besar, menandakan bahwa bahaya besar akan segera tiba. Segera setelah itu, tanda takdir misterius muncul dari celah ilahi Su Fang dan memadat menjadi gambar orang berpakaian merah darah. Tidak bagus, dewa klan Asura Sang Han benar-benar muncul saat ini. Su Fang dah kaget. Yang mulia abadi Ji Hong mengangkat alisnya dan berkata dengan anggun ke arah nebula yang bergulir di langit, Junior klan Asura, sejak kamu datang, kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Siapa sangka aku akan bertemu dengan ahli alam dewa di dunia luar? Nebula dan pasir bintang yang memenuhi langit tiba-tiba berhenti. Seseorang berpakaian merah darah keluar dari sana dan berjalan menuju reruntuhan. Dia langsung tiba di kehampaan seratus mil jauhnya dari Yang Mulia Abadi Ji Hong dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah anggota klan-klan Asura, dewa klan Asura di berbagai dunia, Sang Han. Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan yang imortal dan memasuki ruang kuno merah tua dari cermin suci asal dari permukaan cermin. Dia mengirimkan pemikiran, Senior. Dengan sangat cepat, aura yang sangat dingin keluar dari kedalaman cermin suci. Suara wanita misterius itu terdengar samar, apa yang membuatmu begitu cemas? Mungkinkah dewa klan Asura telah muncul? Itu benar. Agak merepotkan. Mari kita tunggu dan lihat. Su Fang menarik yang abadi dan jejak kesadaran roh primordial wanita misterius itu juga memasuki kedalaman celah ilahi Su Fang. Meminjam kemampuan penginderaan Su Fang, dia memperhatikan semua yang terjadi di luar. Tampaknya itu hanya ilusi. Su Fang merasakan bahwa ketika dia melihat yang mulia abadi Ji Hong, kesadaran roh primordial wanita misterius itu mengalami sedikit fluktuasi yang aneh. Sang Han menatap yang mulia abadi Ji Hong dari langit. Seberkas cahaya berdarah melintas di matanya dan dia berkata dengan dingin, kamu seharusnya menjadi ahli luar biasa di berbagai dunia. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Selama kamu menyerahkan Su Fang, aku akan berbalik dan pergi. Klan Asura juga pernah memiliki sejarah kejayaan yang tak tertandingi di berbagai dunia. Ahli tak terhitung jumlahnya yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di puncak alam dewa muncul di klan. Meskipun sekarang telah menurun, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Tidak ada seorang pun di alam dewa yang tidak menghormatinya. Ketika yang mulia abadi Ji Hong berbicara tentang kejayaan klan Asura di masa lalu, matanya menunjukkan rasa hormat. Kemudian, pada saat berikutnya, dia berkata dengan nada menghina, kamu hanyalah anggota klan terendah di klan Budidaya. Di mataku, kamu seperti seekor semut. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku dengan nada seperti itu? Kamu ingin membawa muridku pergi? Sang Han berhenti sejenak. Cahaya berdarah keluar dari mata Sang Han. Dia memandang Su Fang dan berkata, saya akan mundur selangkah lagi. Su Fang memiliki sesuatu yang harus saya miliki. Selama dia menyerahkannya, saya tidak akan mempersulitnya. Yang mulia abadi Ji Hong bertanya pada Su Fang, ada apa? Su Fang berkata, temanku yang sudah seperti anggota keluarga. Yang mulia abadi Ji Hong menganggup dan berkata kepada Sang Han dengan dominan, bagaimana kamu bisa menjarah barang-barang muridku sesuai keinginanmu? Nyah, jika kamu tidak tersesat, aku akan langsung menekanmu. Karena kamu adalah senior di alam dewa, dan karena aku tidak ingin menyanyiakan kekuatan suciku di dunia luar, aku telah memberikan kelonggaran kepadamu lagi dan lagi. Jangan berpikir bahwa aku benar-benar takut dari kamu. Meskipun kamu telah menyembunyikannya dengan sangat baik, masih sulit untuk menyembunyikannya dari mataku. Kamu seharusnya jatuh puluhan juta tahun yang lalu, tetapi kamu menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memantapkan waktu secara abadi dan secara paksa menutup luka-lukamu. Jika kamu bersilangan pedang denganku, kamu pasti akan jatuh di sini. Apakah layak mengorbankan hidup Anda sendiri demi seorang murid? Cahaya berdarah muncul di tubuh Sang Han. Matanya menjadi berdarah seolah dia bisa melihat semuanya. Tebakannya sebelumnya terkonfirmasi. Su Fang sangat terkejut. Dia buru-buru bertanya kepada roh primordial wanita misterius itu, bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelesaikan krisis ini? Wanita misterius itu berkata dengan lemah, jika kamu telah mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari hingga transformasi ke enam, kamu hampir tidak dapat mengaktifkan cermin ilahi bersamaku. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Hati Su Fang tenggelam ke dasar lembah. Chi, chi, chi. Yang mulia abadi Ji Hong tiba-tiba membentuk segel dan mengeluarkan garis-garis tanda ilahi yang samar-samar terlihat. Mereka terjalin menjadi barisan besar dan melindungi area sekitar seratus kaki. Ledakan Sang Han melompat melintasi langit dan menyerang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura gemetar dan mematikan. Dari matanya, panah berwarna merah darah dilepaskan. Mereka sepertinya terkondensasi dari darah dan ditembakkan ke dalam barisan. Kepulan-kepulan-kepulan gelombang Begitu panah darah Sang Han menyentuh susunannya, panah itu bergerak kurang dari satu kaki sebelum dihancurkan lapis demi lapis oleh kekuatan waktu yang misterius. Jarak satu kaki seperti perjalanan selama 10 ribu tahun. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan supernatural itu, dibawah pengaruh waktu, kekuatan itu akan melemah. Ini sebenarnya adalah kekuatan supernatural waktu. Sungguh kuat, wajah Sang Han menunjukkan ekspresi bermartabat dan terkejut. Orang ini jelas bukan siapa-siapa di alam dewa. Untungnya, dia sudah sekarat. Saat ini, dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tidak akan sulit untuk membunuhnya. Orang ini pasti datang ke dunia luar untuk bersembunyi dari musuhnya. Bagaimana mungkin orang seperti itu kekurangan harta karun dan panduan rahasia yang tiada taranya. Jika dia terbunuh, aku harus mendapatkan giyok darah. Segala sesuatu yang ada pada orang ini akan menjadi milikku. Saat berikutnya, mata Sang Han bersinar karena kekejaman dan keserakahan. 1667 Di dalam formasi susunan ke-1686 Yang Mulia Abadi Ji Hong memandang Su Fang dengan senyuman penuh kebajikan di matanya. Dia seperti orang tua di ranjang kematiannya memandangi keturunannya. Sebuah firasat buruk muncul di hati Su Fang. Su Fang, bisakah kamu menjanjikan satu hal pada guru? Guru, tolong bicara. Selama murid bisa melakukannya, murid akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya, saya sudah terluka parah 30 juta tahun yang lalu. Seharusnya saya sudah mati sejak lama. Namun, guru melakukan kesalahan saat itu dan menyesalinya seumur hidup guru. Guru tidak pernah bisa melepaskannya, jadi guru secara paksa menggunakan kemampuan yang menantang surga dan berjuang di ambang kematian sampai sekarang. Yang Mulia Abadi Ji Hong menghela nafas. Anda seharusnya dapat melihat bahwa guru adalah dewa dari berbagai surga. Nama asli guru adalah Su Yun Kong. Nama Ji Hong hanyalah nama samaran yang digunakan guru setelah datang ke dunia besar. Klan guru awalnya adalah klan dewa yang kuat di berbagai surga yang mengendalikan lebih dari selusin alam dewa. Belakangan, klan tersebut mengalami peristiwa yang tidak terduga dan secara bertahap menurun. Pada akhirnya, guru hanya bisa hidup di alam dewa yang sunyi. Untuk menghidupkan kembali prestise klan, guru menghabiskan seluruh upaya hidupnya, tetapi sulit untuk membalikkan kemerosotan klan. Satu-satunya hal yang guru banggakan adalah saya membesarkan seorang putri yang baik. Putri guru bernama Su Wan Zen. Bakat kultivasinya sangat tinggi, dan hanya ada sedikit orang di berbagai surga yang dapat menandinginya. Dia masih muda, tetapi kekuatannya melampaui guru dan saya. Saat itu, Wan Zen seperti Anda di dunia besar. Dia memiliki sisi jenius yang tiada tarannya dan disebut wanita sejati suci. Berbicara tentang ini, mata Ji Hong yang mulia abadi menunjukkan ekspresi bangga. Tak ada bedanya dengan ekspresi orang biasa ketika membicarakan anak-anaknya. Su Fang merasakan kesadaran roh primordial wanita misterius di lautan celah ilahi tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Jawaban di hati Su Fang hampir terungkap. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Wan Zen pasti akan menjadi tokoh puncak di berbagai surga dan kebangkitan klan akan segera terjadi. Namun, pada saat yang sama ketika surga menganugerahkan bakat tak tertandingi kepada para jenius, jalur kebangkitan mereka akan ditutupi dengan duri. Wan Zen tidak terkecuali, bakat Wan benar-benar menakjubkan, dan dia dikejar oleh banyak elit muda dari alam dewa. Karena itu, dia membawa bencana yang mengerikan. Suatu kali, tuan muda dari klan dewa tertinggi di alam dewa datang untuk melamar. Pada saat itu, Wan Zen benar-benar ingin keluar dan mendapatkan pengalaman, jadi guru tentu saja menolaknya. Siapa sangka tuan muda ras dewa akan berubah menjadi musuh dan tanpa ampun membelenggu seluruh klanku, mengancamku dengan nyawa rakyatku. Untuk melindungi anggota klanku, huh, aku tidak punya pilihan selain menyetujui pernikahan itu. Setelah Wan Zen kembali dan mengetahui berita ini, dia lebih memilih mati daripada menyerah. Dia berjuang untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri dari keluarganya. Dalam pertempuran dengan para ahli klan dewa, tuan muda klan dewa dilukai oleh Wan Zen. Oleh karena itu, klan dewa yang kuat mulai mengejarnya dengan liar di dunia dewa. Guru mendengar bahwa Wan Zen terluka parah dan melarikan diri ke reruntuhan ilahi purba yang sangat berbahaya di alam dewa. Guru kemudian memasuki reruntuhan dewa untuk mencari Wan Zen. Karena beberapa batasan khusus, guru tidak dapat masuk lebih dalam dan tidak dapat menemukan jejaknya. Namun, ada satu hal yang saya yakini, Wan Zen pasti masih hidup. Dia baru saja terjebak di reruntuhan dewa. Mungkin dia mencoba menghindari kejaran dan sedang menyembuhkan luka-lukanya di reruntuhan dewa. Reruntuhan dewa purba itu sangat berbahaya. Meskipun guru hanya memasuki pinggiran reruntuhan dewa, saya masih menghadapi bahaya dan terluka parah. Setelah meninggalkan reruntuhan dewa, saya dikejar oleh para ahli yang dikirim oleh tuan muda ras dewa dan terluka parah lagi. Guru tidak punya pilihan selain melarikan diri ke dunia besar. Mendengar kata-kata yang mulia abadi Ji Hong, Su Fang menyadari bahwa alam dewa tidak berbeda dengan dunia besar dan dunia kecil. Itu adalah hukum rimba yang sama, dan itu sangat kejam. Su Fang membuka mulutnya dan mau tidak mau ingin mengatakan yang sebenarnya. Wanita misterius itu dengan dingin berteriak dalam benaknya, diam. Jika kamu berani menyelah, aku akan langsung menghancurkan lautan celah ilahimu. Su Fang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia tidak ragu bahwa jika dia benar-benar berbicara, wanita misterius itu tidak akan ragu untuk menghancurkan celah ilahi miliknya dengan kemampuan ilahi tertinggi. Ketika guru datang ke dunia besar, guru sudah berada di ambang kematian. Saya menggunakan kemampuan ilahi untuk menutup luka-luka saya dan hampir tidak dapat bertahan hidup. Kemudian, saya bertemu dengan tetua tertinggi dari sekte azure cerah amanat surga dan diundang oleh dia untuk tinggal di sekte azure cerah amanat surga. Cedera guru terlalu serius. Bahkan jika guru kembali ke alam dewa, akan sulit bagi guru untuk hidup lama. Selain itu, untuk memasuki reruntuhan dewa purba, seseorang dibatasi oleh usia dan bakat. Hanya setelah melalui banyak ujian barulah seseorang dapat memasuki kedalaman dan berharap menemukan wansen. Ketika guru berada di sekte azure cerah amanat surga, awalnya saya berencana untuk mengolah sebuah klon dan menggunakannya untuk memulihkan kekuatan saya. Dari sana, saya dapat kembali ke dunia besar dan memasuki reruntuhan dewa purba lagi, meskipun itu hanya sekedar untuk melihat wansen. Namun, kehendak langit mempermainkanku. Langit dan bumi terus berubah, dan lingkungan budidaya di dunia besar menjadi sangat keras. Kloning guru tidak memiliki harapan untuk menjadi dewa. Kemudian, guru mengalihkan harapan saya kepada para jenius di dunia besar. Saya berharap menemukan seorang jenius yang tiada taranya di dunia besar, keluar dari ujung dunia, memasuki alam dewa, dan memenuhi keinginan guru. Namun, guru tidak dapat menemukan seorang jenius yang cocok. Aku sudah putus asa sampai kamu muncul. Guru hanya menghidupkan kembali harapan. Tidak hanya melihat harapan, tetapi juga melihat jejak karma antara Anda dan Wan Sen. Mungkin bertemu dengan Anda adalah kehendak surga bagi Anda untuk membantu guru memenuhi keinginan guru. Guru sangat beruntung bisa menjadikan Anda sebagai muridnya sebelum saya jatuh. Su Fang tiba-tiba mengerti. Tidak mengherankan jika supremasi abadi Ji Hong ingin menerimanya sebagai murid ketika mereka pertama kali bertemu. Selain bakatnya, alasan penting lainnya adalah keagungan abadi Ji Hong telah merasakan karma takdir dari tubuh Su Fang. Cermin suci asal menghubungkan Su Fang dan wanita misterius itu bersama-sama. Ada karma takdir yang samar-samar terlihat di antara keduanya. Sulit bagi orang awam untuk melihatnya. Namun, dengan kekuatan tertinggi Ji Hong immortal venerate dan hubungannya dengan wanita misterius itu, dia secara alami bisa merasakannya. Karena alasan ini, yang mulia abadi Ji Hong menganggap Su Fang sebagai anggota keluarga. Guru tidak takut mati. Satu-satunya hal yang tidak bisa saya lepaskan adalah Wan Sen. Saya harap saya bisa bertemu dengannya lagi dan meminta maaf kepadanya secara langsung. Yang mulia abadi Ji Hong menghela nafas panjang dan berkata dengan lemah. Nada suaranya mengungkapkan rasa bersalah yang tak tertandingi dan kesedihan yang tak tertandingi. Su Fang mau tidak mau mengirimkan pesan kepada wanita misterius itu dengan jiwanya. Senior. Karena kamu sudah mengerti, mengapa bertanya lagi? Untuk seorang ayah berdarah dingin yang bahkan bisa mengkhianati putrinya demi klannya, sudah terlambat baginya untuk menunjukkan hati nuraninya sekarang, kata wanita misterius itu dengan dingin. Suara jiwanya sedikit bergetar karena kebencian yang kuat. Situasinya sangat jelas. Wanita misterius itu adalah yang mulia abadi Ji Hong. Tidak, dia seharusnya menjadi putri Su Yun Kong, Su Wan Zen. Ledakan, ledakan, ledakan. Di luar Matrix, Sang Han terus menggunakan kekuatan magis yang kuat dari klan Asura, melepaskan garis-garis pembuluh darah dan ki darah yang menyatu menjadi awan jamur kekuatan pembunuh, menyerang Matrix dengan liar. Tidak akan lama sebelum kekuatan Matrixnya habis. Ekspresi Su Fang berubah. Su Yun Kong berkata, Jangan khawatir tentang apapun. Setelah Guru selesai menjelaskan semuanya kepada Anda, saya secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Namun di masa depan, Guru awalnya berencana untuk mengasuh Anda hingga Anda dapat naik ke alam dewa, tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Jalan masa depanmu akan bergantung padamu. Su Fang, Guru hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Meskipun waktu yang saya habiskan bersama Anda singkat, Guru memperlakukan Anda seperti anak saya sendiri. Saat Anda memasuki alam abadi di masa depan, Anda pasti tidak akan menjadi ikan di kolam. Guru berharap ketika Anda terbang ke langit, Anda dapat menemukan cara untuk memasuki alam abadi dan menyelamatkan Wanzen. Kalian berdua akan saling mendukung dan akhirnya menginjakan kaki di puncak alam abadi. Setelah Su Yun Kong selesai berbicara, dia melepaskan dopelganger dari tubuhnya dan menggabungkannya dengan tubuh aslinya. Kemudian dia keluar dari formasi tanpa melihat ke belakang. Tuan! Mata Su Fang menjadi basah. Begitu Su Yun Kong membuka segel kekuatan waktu dalam lukanya, dia pasti akan mati. Selain itu, dia menggunakan kekuatan waktu tertinggi untuk menutup paksa luka-lukanya. Rasanya seperti melawan langit. Begitu tubuh aslinya jatuh, akan sulit bagi roh dan kesadaran primordialnya untuk dipertahankan. Jika Luo diserahkan, Su Yun Kong tidak perlu bertarung dengan Sang Han dan secara alami bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, begitu Luo jatuh ke tangan Sang Han, dia akan mengalami nasib terbelenggu selamanya. Ini juga sesuatu yang Su Fang tidak ingin lihat. Di satu sisi adalah Luo, yang merupakan seorang guru sekaligus teman, dan di sisi lain adalah guru, yang memperlakukannya seperti anak laki-laki. Su Fang benar-benar kesulitan memilih. Su Fang, jangan salahkan dirimu sendiri. Guru pada awalnya adalah orang yang seharusnya jatuh. Apa gunanya terus berjuang di ambang kematian? Saat ini, guru tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Penyesalan apa yang saya rasakan setelah kematian? Su Yun Kong berbalik dan tertawa terbahak-bahak. Guru pernah melewatkan satu kali di masa lalu dan merasa bersalah seumur hidup. Kali ini, apapun yang terjadi, saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dan meninggalkan Anda dengan penyesalan apapun. Ingatlah untuk memberitahu Wan Zen bahwa aku, Su Yun Kong, bangga padanya. Ayah, tersayang. Dari celah ilahi Su Fang, suara roh primordial wanita misterius itu keluar. Meski hatinya sedingin besi, melihat ayahnya berjalan menuju kematian, dia tetap tidak bisa mengendalikan diri. Su Yun Kong tampak seperti tersambar petir. Dia berdiri di sana seperti boneka kayu. Pada saat berikutnya, bosnya tercengang. Tubuh Su Yun Kong bergetar hebat. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia berkata dengan suara gemetar, Wan Zen. Itu kamu. Bagaimana ini mungkin? Apakah? Apakah saya berhalusinasi? Ini bukan halusinasi. Saya meminjam alat ilahi tertinggi dan roh serta kesadaran primordial saya menyeberang untuk tinggal di celah ilahi Su Fang. Sebelum aku mati, aku masih bisa mendengar suara putriku. Air mata lama Su Yun Kong mengalir, tapi wajah lamanya mekar dengan senyum cemerlang. Wan Zen, kamu. Bagaimana kabarmu sekarang? Saya masih terjebak di kedalaman reruntuhan kuno yang ajaib. Saya terluka parah dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Suara roh primordial wanita misterius itu penuh dengan kebencian. Jelas sekali, dia masih belum bisa melepaskan masa lalu. Wan Zen, ayah telah mengecewakanmu. Terjadi keheningan sesaat. Wanita misterius itu berkata dengan lemah, tidak peduli apa, kamu tetap ayahku. Ayah, aku mendengar semua yang kamu katakan tadi. Aku tidak akan menyimpan dendam padamu lagi. Su Yun Kong sangat senang. Seluruh dirinya tiba-tiba tampak seperti orang tua yang 10 tahun lebih muda. Ledakan. Formasi itu runtuh dengan suara keras. Sosok Sang Han dari klan Asura muncul di hadapan mereka. 1668. Saat ini, Sang Han telah berubah menjadi Asura. Sosoknya yang tinggi dan mengesankan, kulitnya ditutupi pola darah misterius dan jahat, seperti totem. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura pembunuh. Dibandingkan dengan kekuatan yang dia tunjukkan dalam perang besar terakhir antara makhluk abadi dan iblis, dia jauh lebih kuat dan menakutkan. Sang Han bertekad untuk mendapatkan batu giyok darah dan dia mendambakan harta karun di tubuh Su Yun Kong. Saat ini, dia sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Wanita misterius Su Wan Zen tiba-tiba berkata, Su Fang. Junior mengerti. Su Fang mengerti maksudnya, matanya dipenuhi tekad, tangan kanannya terbalik, dan sepotong batu giyok darah muncul di telapak tangannya. Mata Sang Han tertuju pada batu giyok darah, cahaya darah melonjak di matanya. Dia berteriak, Harta klanku, giyok darah, kalian semut dari dunia besar juga ingin memilikinya. Berikan padaku. Su Fang, kamu tidak bisa. Su Yun Kong berteriak untuk menghentikannya. Dengan kekuatannya, dia tidak hanya dapat merasakan nafas kehidupan yang menakjubkan di dalam batu giyok darah, dia juga dapat melihat bahwa nafas ini berasal dari asal yang sama dengan milik Sang Han. Dia juga bisa merasakan ada roh primordial yang kuat tertidur di batu giyok darah yang mengejutkannya. Su Yun Kong berspekulasi bahwa roh primordial kuat yang tertidur di batu giyok darah adalah teman yang disebutkan Su Fang sebelumnya bahwa dia sudah seperti keluarga. Si Zun, jika kamu menyerahkan giyok darah itu, akan ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Namun, jika sesuatu terjadi pada Si Zun, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Su Fang berkata dengan tegas, membuat Su Yun Kong sangat terharu. Su Fang memandang Sang Han dan berkata dengan dingin, bukan tidak mungkin memberimu batu giyok darah. Menurut apa yang kamu katakan sebelumnya, ambil batu giyok darah itu dan pergi. Sang Han berkata, di dunia besar, jika saya menggunakan sedikit kekuatan suci saya, akan sangat sulit untuk pulih. Jika bukan karena harta klan, mengapa saya harus bertarung dengan yang abadi dan merusak kultivasi saya sendiri? Ambil giyok darahnya, dan aku akan berbalik dan pergi. Ini dia. Su Fang mendesak kekuatan suci untuk membungkus giyok darah dan terbang ke sisi Sang Han. Sang Han mengambil batu giyok darah dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Lalu, dia menatap Su Yun Kong dan tersenyum dingin. Kamu akan jatuh cepat atau lambat. Mengapa kamu tidak menyerahkan peralatan ilahi, harta karun, dan buku rahasiamu yang kamu bawa dari alam dewa ke dunia luar ke kursi ini, agar tidak menyianyiakan harta ini? Su Yun Kong berteriak dingin, Asura Junior, kamu sangat ambisius. Kamu berani mengingini hartaku. Serahkan hartanya dan hindari berkelahi denganku. Dengan cara ini, kamu masih bisa mempertahankan hidupmu dan bertahan untuk sementara. Jika tidak, Anda akan kehilangan wanita dan uangnya. Pastinya tidak sulit bagi Anda untuk memilih, bukan? Sang Han tersenyum bangga. Mata Su Fang terbakar amarah saat dia menunjuk ke arah Sang Han. Kamu benar-benar menarik kembali kata-katamu. Anda hanyalah keberadaan seperti semut. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat saya menepati janji saya? Sang Han sama sekali tidak mempedulikan Su Fang. Dia meremehkan teguran Su Fang. Kemudian Sang Han berkata dengan rakus, saya dikirim ke dunia besar oleh klan saya untuk menjaga tanah tertutup selama bertahun-tahun. Saya pikir ini akan menjadi pekerjaan yang sulit. Dunia berubah dan segelnya dibuka. Sulit bagiku untuk lolos dari hukuman klan. Saya tidak menyangka keberuntungan saya kali ini sebaik itu. Saya tidak hanya mengumpulkan semua batu giyok darah, tetapi saya juga mendapat banyak harta karun. Bajingan yang tidak tahu malu. Jika aku bertemu dengannya di masa depan, aku pasti akan menggiling tulangnya menjadi debu. Suara wanita misterius, Su Wan Zen, sangat lemah. Namun, suaranya dipenuhi amarah yang tinggi dan niat membunuh. Tapi betapapun marahnya dia, apa gunanya? Tidak peduli betapa luar biasa kekuatan Su Wan Zen, dia dan Su Fang dipisahkan oleh dua harta karun dan berada di dunia yang berbeda. Apalagi dia belum pulih dari lukanya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Su Fang juga merasakan ketidakberartiannya sendiri. Jika dia mengembangkan sembilan perubahan sembilan matahari hingga transformasi ke enam, bagaimana dia bisa mentolerir kesombongan Sang Han? Su Fang, roh primordialku belum pulih. Sulit bagiku untuk melanjutkan. Aku hanya bisa kembali ke sisi lain dari cermin ilahi. Ayahku, jika kamu dapat membantuku, maka bantulah aku. Jika kamu tidak bisa, petik dua. Suara roh primordial Su Wan Zen menjadi lemah dan lemah. Dengan bantuan cermin suci Hunyuan, dia hampir tidak bisa memindahkan pikiran sucinya ke dalam otak Su Fang. Dia telah bertahan begitu lama dan telah mencapai batas kemampuannya. Mata Su Fang menunjukkan tekad dan tekad. Senior, jangan khawatir. Aku, Su Fang, mungkin tidak berarti apa-apa seperti semut di depan dewa, tapi bagaimanapun juga, aku akan bertarung. Ayah, hati-hati, aku tidak menyesal menjadi putrimu. Suara Su Wan Zen berangsur-angsur memudar dan menghilang. Wajah Su Yun Kong tiba-tiba bersinar dengan ekspresi aneh. Lalu dia membuka segelnya. Auranya meningkat sedikit demi sedikit, menjadi sangat luas, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Itu melampaui belenggu hukum dunia luar dan berdiri di atas dao surgawi. Bahkan dengan memorbankan nyawamu, kamu ingin bertarung denganku. Huh, selama kamu bisa menyeretnya keluar sampai jatuh, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Cahaya berdarah meledak dari tubuh Sang Han. Aura pembunuh dan kekerasan menyelimuti langit dan bumi, mengubah ruangan menjadi api penyucian. Sang Han, sebaliknya, telah berubah menjadi diri asurannya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya merah darah yang jahat. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan api gelap. Dengan momentum membunuh dan menghancurkan dunia, dia menyerang ke arah Su Yun Kong. Su Fang, ambil gua portabel milik guru dan pergi dari sini. Saya khawatir tidak ada tempat bagimu di dunia luar. Pergilah langsung ke medan perang kuno makhluk abadi dan iblis. Saat kamu dewasa, siapa di dunia luar yang bisa berhenti kenggulanmu? Suara mendesing. Su Yun Kong melambaikan tangannya dan gua abadi mini seukuran kepalan tangan muncul, berguling ke arah Su Fang. Su Fang menyingkirkan gua itu, mengertakan gigi dan terbang ke langit, menghilang ke dalam kabut bintang. Auranya tidak dapat dirasakan. Saat harimau jatuh, ia akan diganggu oleh seekor anjing. Asura Junior, jika aku berada di puncak, aku bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Meskipun kekuatan saya tidak berada pada puncaknya, harimau tetaplah harimau. Aku bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh anjing sepertimu begitu saja. Su Yun Kong adalah Patriar Klan Dewa di Alam Dewa, sedangkan Sang Han adalah anggota klan biasa yang dikirim ke dunia luar untuk mengawasi Sealet Luo. Jika Su Yun Kong tidak terluka saat itu, dan kekuatannya saat ini tetap pada level cedera, dia akan membunuh Sang Han semudah menyembeli ayam. Su Yun Kong membentuk serangkaian segel tangan. Aura halus, membawa perubahan waktu, tersapu seperti sungai yang panjang. Ci, ci, ci. Kemana pun sungai panjang mengalir, waktu, sila, dan kekuatan tiba-tiba meningkat lebih dari 100 kali lipat. Itu bertabrakan dengan api gelap Sang Han, menyebabkan api hitam itu hancur lapis demi lapis. Mereka dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Sang Han tersapu oleh kekuatan suci Su Yun Kong. Dalam sepersekian detik, lampu merah darah meredup, dan bahkan kulitnya cepat menua. Inilah kekuatan sebenarnya Su Yun Kong. Dia mengembangkan reinkarnasi jalan besar waktu. Ketika dikembangkan secara ekstrim, dia dapat mengaktifkan kekuatan reinkarnasi waktu. Dia bahkan bisa membuat waktu berhenti dan mengalir mundur. Dan saat ini, yang dia gunakan adalah kemampuan tertinggi yang dapat menambah waktu. Meskipun kemampuan Su Yun Kong sangat kuat, saat dia menyerang, aura kematian di tubuhnya menjadi lebih tebal. Mata Sang Han menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Dia tidak berani menghadapi Su Yun Kong secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan gerakan dan kemampuannya untuk bertarung dengan Su Yun Kong. Semakin lama pertempuran berlangsung, aura kehidupan Su Yun Kong semakin layu. Aura kematian menjadi lebih tebal, dan kekuatannya perlahan menurun. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sang Han melihat kemenangan ada di genggamannya dan sangat bangga. Tepat pada saat ini, cahaya di langit tiba-tiba menjadi gelap. Aura iblis yang mengerikan menutupi langit. Pedang iblis merobek nebula itu. Dengan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi, ia menebas Sang Han dari ketinggian di langit. Budak perang dewa iblis dari ras iblis. Ekspresi Sang Han tiba-tiba berubah. Ternyata itu adalah monster iblis abadi yang bersemayam di dalam roh primordial kedua. Itu mengaktifkan pedang iblis dan tiba-tiba menyerang dari ketinggian di langit. Pedang iblis ini sama sekali bukan alat iblis biasa. Itu adalah peralatan iblis tingkat dewa. Itu adalah alat iblis tingkat dewa yang Su Fang gunakan roh Dharma Awan Ungu untuk menjarah secara paksa dari penguasa dunia iblis selama perang besar antara makhluk abadi dan iblis. Su Fang memberikannya kepada monster iblis abadi. Semangat peralatan iblis ditekan oleh roh Dharma Awan Ungu, dan pedang iblis juga disempurnakan oleh cermin suci asal. Oleh karena itu, monster iblis abadi mudah untuk bergabung. Su Yun Kong membiarkan Su Fang pergi dulu, tapi bagaimana Su Fang bisa meninggalkannya dan pergi sendirian. Dia bersembunyi di Nebula dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji untuk menyembunyikan auranya. Melihat situasinya tidak menguntungkan bagi Su Yun Kong, dia membiarkan monster iblis abadi itu tiba-tiba menyerang. Ledakan Meskipun pedang monster iblis abadi tidak sekuat penguasa dunia iblis, monster iblis abadi bergabung dengan lima budak perang dewa iblis. Pada saat ini, kekuatannya sangat dekat dengan manusia setengah dewa. Selain itu, pedang iblis itu adalah peralatan iblis tingkat dewa. Sang Han tidak punya pilihan selain menggunakan tubuhnya untuk menghindari pedang itu. Kekuatan pedang iblis jatuh ke reruntuhan material, membelah reruntuhan material menjadi dua. Retakan spasial yang besar secara paksa dirobek di dalam kehampaan. Sang Han lolos dari serangan diam-diam monster iblis abadi, tetapi sulit untuk menghindari serangan Su Yun Kong. Dia dilanda sungai panjang reinkarnasi waktu. Cahaya darah di tubuhnya pecah, bekas darahnya runtuh, dan dagingnya cepat menua. Dan up of gelombang. Sang Han memuntahkan seteguk darah dengan aura abu-abu. Dia mengertakan gigi, Su Fang, kamu mendekati kematian. Orang yang mendekati kematian adalah kamu. Su Fang keluar dari nebula selangkah demi selangkah. Saat dia berjalan, tubuh Su Fang memancarkan arus listrik kemasan. Tubuhnya juga berkembang pesat. Akhirnya, dia berubah menjadi raksasa emas yang tingginya lebih dari enam ratus kaki. Dia berdiri dengan anggun di udara. Tubuhnya memancarkan aura ilahi yang menakjubkan, seolah-olah dewa perang telah turun. Tanpa diduga, Anda telah menguasai kemampuan magis tingkat dewa, dan itu bukan kemampuan biasa. Namun, dengan ranah kultivasi tingkat menengah Anda, berapa banyak kekuatan yang dapat Anda tunjukkan? Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Karena aku memberimu jalan keluar dan kamu tidak mengambilnya, maka aku akan mengambil nyawamu. Sang Han menyerah pada Su Yun Kong dan menyerang Su Fang. Su Fang, kamu berani menentang keputusan Tuanmu. Berlari. Su Yun Kong menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia berteriak pada Su Fang, dia mengejar Sang Han. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu, mudah bagiku untuk membuat masalah untukmu. Telapak tangan ilahi yang perkasa. Dentang. Dentang. Lengan Su Fang bergetar. Dia mengaktifkan telapak tangan ilahi yang perkasa. Kekuatan alam kultivasi tingkat menengahnya benar-benar meledak dengan aura dunia yang lebih besar yang menakjubkan. Jejak telapak tangan emas besar menempel ke arah Sang Han. Dengan serangkaian suara gemuruh, Sang Han terguncang berulang kali. Meski tidak membahayakannya, hal itu menciptakan peluang bagi Su Yun Kong. Serangan Su Yun Kong datang satu demi satu dari belakang, dan Sang Han diserang dari depan dan belakang. Tiba-tiba, dia menjadi bingung. 1669. Sang Han terkena segel Su Yun Kong yang berisi kekuatan waktu dan reinkarnasi, dan sekali lagi mengeluarkan setegup darah dengan aura abu-abu. Kekuatan waktu dan reinkarnasi menembus, dan vitalitasnya dengan cepat habis seiring berjalannya waktu, menjadi tua dan lemah. Su Fang, tunggu sampai aku menangkapmu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mengulitimu hidup-hidup. Sang Han meraung berulang kali, kebenciannya pada Su Fang bisa membakar langit. Jika dia menghadapi Su Yun Kong sendirian, Sang Han yakin meskipun dia bukan tandingannya, dia masih bisa menyeretnya sampai mati. Adapun Su Fang, Sang Han tidak menatap matanya pada awalnya. Tidak peduli betapa luar biasa Su Fang, dia hanyalah seorang kultifator dunia luar, dan ranah kultifasinya hanya berada di alam dao tingkat menengah. Di mata Sang Han, bahkan pembangkit tenaga listrik setengah dewa pun adalah keberadaan seperti semut, apalagi Su Fang. Bahkan ketika Su Fang melarikan diri dengan ponsel Immortals Cave milik Su Yun Kong, Sang Han tidak berpikir untuk mengejarnya. Selama Su Yun Kong ditangani, bahkan jika Su Fang melarikan diri ke ujung bumi, bagaimana dia bisa lolos dari kejaran dewa. Dia tidak menyangka. Sang Han benar-benar tidak menyangka bahwa keberadaan seperti semut yang tidak ia masukkan ke dalam hatinya itulah yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam situasi yang sangat berbahaya saat ini. Su Fang mendesak telapak titan, dan monster abadi dan iblis juga terus-menerus mendesak pedang iblis. Dengan kekuatan mereka, meski sulit menimbulkan ancaman yang terlalu besar bagi Sang Han, namun memaksanya harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi mereka. Selain itu, Su Fang menggunakan ramalan mata surga untuk melihat peluang di mana-mana. Setiap serangan tepat, dan memiliki efek yang tidak terduga, menyebabkan Sang Han pusing. Dalam konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik, sedikit kelalaian dapat menentukan hasil, atau bahkan hidup dan mati, belum lagi Su Yun Kong bukanlah dewa biasa. Hanya dalam selusin nafas konfrontasi, dia benar-benar membalikkan keadaan dan menyebabkan Sang Han terluka parah. Hahaha, bagaimana murid kursi ini bisa menjadi orang biasa? Junior Asura, saya yakin Anda tidak menyangka bahwa dewa agung seperti Anda harus menderita di depan seorang kultifator dari dunia yang hebat. Su Yun Kong juga terkejut dan kaget dengan kehebatan pertempuran Su Fang yang menakjubkan. Dia mengejek dan mengejek Sang Han. Blut jade sudah ada di tanganku. Jika aku terus bertarung, aku bahkan mungkin mati di sini. Bagaimanapun, ahli alam dewa ini cepat atau lambat akan mati. Tidak ada artinya terus bertarung dengannya. Setelah dia mati, aku, aku akan menangkap Su Fang hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Sang Han berpikir untuk mundur. Setelah dia mengambil keputusan, dia tiba-tiba meledak dengan gelombang darah yang mengerikan, mengguncang punggung Su Yun Kong. Lalu, dia hendak pergi. Su Fang menggunakan mata pencongkelnya dan telah lama mengetahui langkah Sang Han selanjutnya. Saat aura Su Fang meledak, Ki Ungu menyembur keluar dari atas kepalanya, membentuk kanopi Ki Ungu besar yang lebarnya lebih dari 100 meter. Kekuatan tertinggi menyelimuti tubuh Su Fang, seolah-olah dia adalah seorang kaisar tertinggi yang dilindungi oleh surga. Pada saat berikutnya, bosnya tercengang. Pada saat yang sama Su Fang mendesak roh sihir Ki Ungu, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kekuatan tertinggi yang mampu menghilangkan takdir menyelimuti tubuh Sang Han. Sang Han merasa ada tangan tak kasat mata di dunia tak kasat mata, yang dengan paksa menarik nasibnya menjauh dari tubuhnya. Takdir, samar-samar terlihat dan sulit ditangkap, tapi itu adalah keberadaan nyata. Khususnya bagi seorang kultifator, kehilangan nasib juga berarti akan sulit untuk mengambil satu langkah pun dalam jalur kultifasi. Bahkan kemalangan dan bencana pun akan datang silih berganti. Seperti kata pepatah, meminum air dingin akan menyebabkan gigi tersumbat. Meskipun Sang Han adalah dewa dari alam dewa, dia belum pernah mendengar tentang kemampuan magis mengerikan yang dapat melahap nasib orang lain. Tiba-tiba, hatinya diliputi keterkejutan. Matanya mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan takut. Rambut Sufang juga memutih saat ini, dan wajahnya dengan cepat menjadi 20 tahun lebih tua. Mendesak teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, terutama pada dewa yang kekuatannya jauh lebih besar daripada Sufang, menyebabkan Sufang kehilangan setidaknya 10 persen kekuatan hidupnya. Ini masih merupakan roh sihir kiungu milik Sufang. Jika dia secara langsung mendesak teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, kerugiannya akan lebih parah. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Setelah Sufang membentuk segel, dia melepaskan kekuatan reinkarnasi waktu, yang turun ke tubuh Sang Han. Kekuatan Sang Han, roh primordial, dan segala sesuatu yang lain seketika hening, termasuk pikiran dan kesadarannya, serta kekuatan dan hukum langit dan bumi di sekitarnya, semuanya berhenti beroperasi. Seolah-olah waktu adalah milik Sang Han, yang dibekukan secara paksa pada saat itu. Kemampuan magis reinkarnasi jalan hebat, waktu berhenti. Pada saat yang sama. Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika aku menginginkannya, surga tidak dapat hidup tanpanya. Mata Sufang bersinar dengan kekejaman dan ketegasan. Dia mulai mendorong teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, menampilkan esensi jalan besar dan terus-menerus melantunkan mantra dengan roh primordialnya. Dan apuf. Tangan takdir yang tak terlihat sebenarnya mengabaikan kemampuan magis reinkarnasi waktu Suyunkong, dan tiba-tiba menekan tubuh Sang Han dan ruang sekitarnya. Sebuah kekuatan tak terlihat dengan paksa mengambil bola cahaya darah dari perut Sang Han. Bola cahaya darah ini, diselimuti oleh kekuatan ilusi takdir, melewati kemampuan magis reinkarnasi waktu Suyunkong, dan melayang menuju Sufang. Sufang mengulurkan tangan dan meraih lampu darah. Setelah cahaya darah pecah, empat keping batu giyok darah terungkap. Di antara lima keping batu giyok darah ini, salah satunya diberikan kepada Sang Han oleh Sufang. Itu adalah perpaduan dua potong batu giyok darah. Tiga keping lainnya semuanya milik Sang Han. Sepotong batu giyok darah ditemukan setelah perubahan pertama langit dan bumi. Sang Han dengan susah payah mencari ke seluruh dunia untuk menemukannya. Dua bagian lainnya diperoleh belum lama ini di medan perang kuno makhluk abadi dan iblis serta di dunia iblis. Saat ini, semua giyok darah milik Sang Han ada di tangan Sufang. Sufang sekali lagi mendesak teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dan membayar harga yang lebih mahal saat ini, rambutnya sudah putih, dan dia terlihat sedikit lebih tua dari Su Yun Kong. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika kekuatan kemampuan magis reinkarnasi waktu Su Yun Kong menghilang, Sang Han menemukan bahwa batu giyok darah yang tersembunyi di kedalaman tubuhnya semuanya telah menghilang. Sufang, kembalikan giyok darahku. Sang Han mengeluarkan raungan seperti binatang purba. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api darah jahat, dan dia dengan ceroboh menyerang Sufang. Roh primordial Luo terpisah dari tubuhnya. Roh primordialnya terbelenggu yang paling berharga, dan disegel secara khusus di tempat berbahaya di dunia. Sang Han datang ke dunia besar tepatnya untuk menjaga tanah yang tersegel. Selama perubahan pertama langit dan bumi, batu giyok darah pecah dan keluar dari segelnya. Sang Han tidak punya pilihan selain mencari batu giyok darah di dunia. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, dia akhirnya mendapatkan lima keping batu giyok darah. Saat ini, mereka dibawa pergi secara paksa oleh Sufang. Dia adalah dewa di dunia, tapi dia menjadi portir. Kemarahan dan kegelisahan di hati Sang Han bisa dibayangkan. Boom, boom, boom. Mata monster iblis abadi memancarkan aliran kipedang roh primordial yang menyatu menjadi gelombang badai dan melonjak menuju Sang Han. Namun, hal itu tidak bisa menghentikan Sang Han sama sekali. Orang yang menjadi ancaman besar bagi Sang Han adalah Su Yun Kong. Dia sekali lagi mendesak kekuatan reinkarnasi sungai waktu yang panjang untuk menyelimuti tubuh Sang Han. Sungai panjang mengalir tanpa suara. Evolusi waktu berlalu, membuat semangat dan kehidupan Sang Han melayang begitu saja. Su Fang, aku akan mengingatmu. Kamu mungkin bisa melarikan diri hari ini, tapi apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku selamanya? Sang Han sangat jelas bahwa jika dia terus tinggal, itu hanya akan menyebabkan kematian. Dia segera menghilangkan gagasan untuk membunuh Su Fang dan terjun ke dalam kehampaan. Melihat tempat Sang Han menghilang, Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan cibiran penuh penghinaan. Lain kali aku melihatmu, bukan karena aku tidak bisa lepas dari tanganmu, tapi aku akan menekanmu. Kali ini Sang Han datang dengan agresif. Dia tidak hanya gagal membunuh Su Fang dan mendapatkan diok darah di tangan Su Fang, tetapi dia juga kehilangan diok darah yang telah dia peroleh. Apalagi dia terluka parah, bisa dikatakan ia mengalami kerugian ganda. Kekuatan reinkarnasi waktu bukanlah masalah kecil. Itu setara dengan secara paksa merampas waktu milik Sang Han. Selain itu, ini adalah dunia yang besar. Tanpa ratusan ribu tahun, mustahil untuk pulih. Terlebih lagi, meskipun kekuatannya pulih, akan sulit untuk menebus waktu yang telah dijarah. Su Fang yakin jika dia diberi waktu seratus ribu tahun lagi untuk tumbuh, saat dia bertemu Sang Han lagi, orang yang akan mencalonkan diri untuk hidupnya adalah dia. Kali ini, Su Fang dan Su Yun Kong juga tidak menjalaninya dengan mudah. Su Fang berada di ambang kehancuran. Hampir sulit baginya untuk mempertahankan kondisi terbangnya. Nafasnya sangat lemah. Wajahnya setua kulit pohon. Su Yun Kong bahkan lebih menderita dari Su Fang. Seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian. Wajahnya dipenuhi bintik-bintik kematian yang hanya dimiliki oleh orang tua yang berada di ranjang kematiannya. Meskipun dia tidak mati, dia telah benar-benar kehilangan nafas orang kuat di surga. Su Fang, kamu bocah bodoh. Tuan menyuruhmu pergi dulu. Mengapa kamu tetap di sini? Su Yun Kong tidak bisa menahan amarahnya. Faktanya, hatinya melonjak karena kehangatan. Dengan murid seperti itu, penyesalan apa yang ada dalam kematian? Su Fang tertawa dan menyerap semua batu giyok darah ke dalam tubuhnya. Meskipun kerugian kali ini sangat besar, sangat berharga untuk bisa menyelamatkan nyawa guru dan mendapatkan tiga giyok darah di tangan Sang Han dalam satu gerakan. Setelah membentuk segel, semua dopelganger air darah di dunia Zen Long bergabung dengan tubuh asli Su Fang. Setelah memperoleh kekuatan hidup baru, tubuh fisik Su Fang mendapatkan kembali vitalitasnya. Penampilannya menjadi lebih mudah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Rambutnya juga cepat memutih. Dia tampak seperti baru berusia lima puluhan. Meskipun ia masih jauh dari pemulihan ke kondisi puncaknya, itu tidak cukup menjadi ancaman bagi hidupnya. Saat Su Yun Kong melihat pemandangan ini, dia juga sangat terkejut. Tuan! Su Fang menarik monster abadi dan iblis ke dunia Zen Long dan terbang ke sisi Su Yun Kong. Saat dia berbicara, cahaya ilahi di matanya berubah seketika. Pada saat yang sama, Su Yun Kong juga berbicara dengan roh primordialnya. Hati-hati, penguasa dunia iblis dan tetua tertinggi pertama dari sekte Tian Ming Hao Chang akan segera tiba. Faktanya, Su Yun Kong tidak perlu diingatkan. Teknik penyusutan kehidupan Tianji Su Fang telah merasakannya. Ayo pergi, Su Fang, kali ini kamu tidak boleh disengaja. Su Yun Kong berkata dengan nada yang tidak bisa dibantah. Dalam kondisi Su Yun Kong saat ini, jika dia menghadapi penguasa dunia iblis dan tetua tertinggi pertama dari sekte Tian Ming Hao Chang lagi, dia takut dia tidak akan mampu bertahan lebih dari waktu yang setara dengan dupa. Menurutnya, satu-satunya cara adalah meledak dengan kekuatan terakhirnya untuk mendapatkan kesempatan bagi Su Fang untuk melarikan diri. Tunggu, surga tidak pernah menutup semua jalan. Biarkan aku memikirkannya lagi. Aku pasti bisa menemukan peluang untuk bertahan hidup. Su Fang menampilkan solusi misterius ramalan surga dan terus-menerus menyimpulkan, mencoba menangkap peluang untuk bertahan hidup dari situasi putus asa. 1670 Dilubuk hati Su Fang yang terdalam, kilatan inspirasi datang dari pusaran Yin Yang yang dibentuk oleh teks Tian Yan Suan Jizhen. Rasanya seperti seorang pejalan kaki yang berjalan di malam yang gelap tiba-tiba melihat secercah cahaya. Luo. Solusi terhadap kesulitan saat ini terletak pada hukum. Su Fang tiba-tiba bersemangat. Menggunakan kemampuan Tian Yan Suan Jizhen untuk membongkar rahasia surga, dia akhirnya menemukan secercah harapan, dan harapan itu ada pada hukum tidur. Selama batu giyok darah itu menyatu, Lau bisa bangun. Dengan roh primordial Lau yang kuat, dengan bantuan tubuh fisik Su Fang yang sempurna, dia dapat menunjukkan kekuatan mengerikan yang dapat melawan para dewa. Tetua tertinggi Sekte Tian Ming Hao Chang dan Raja Alam Iblis adalah eksistensi tertinggi di dunia besar, namun di hadapan kekuatan Lau yang kuat, mereka bukanlah apa-apa. Hukum menyatu dengan dua keping batu giyok darah yang pecah, mengaktifkan potensi tubuh fisik Su Fang yang sempurna, dan dapat membunuh proyeksi kemauan dari pembangkit tenaga listrik Sail Heaven Divine Path. Jika Lau menyatu dengan tiga keping batu giyok darah lainnya, kekuatan mengerikan macam apa yang akan dia miliki. Setidaknya mengalahkan dua pembangkit tenaga listrik setengah dewa akan menjadi hal yang mudah. Tapi ada masalah besar, yaitu hukum yang menyatu dengan batu giyok darah, yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Waktunya APNB. Yang dibutuhkan APNB saat ini adalah waktu. Setelah menetap beberapa saat, Su Fang mengeluarkan perintah pencegahan Iblis Bulan Suci. Mengaktifkan perintah pencegahan Iblis Bulan Suci, dia bisa menyingkirkan belenggu pembangkit tenaga listrik daurilem tingkat tinggi dan dunia, dan langsung melakukan perjalanan ribuan mil dari kehampaan. Su Fang tidak menggunakannya karena saat ini, Su Fang tidak perlu melarikan diri saat menghadapi pembangkit tenaga listrik daurilem tingkat tinggi, dan melawan pembangkit tenaga listrik setengah dewa. Perintah pencegahan Iblis Bulan Suci tidak memiliki banyak efek. Satu-satunya cara sekarang adalah menggunakan kemampuan teleportasi dari perintah pencegahan Iblis Bulan Suci untuk pergi dari sini sebelum tetua tertinggi Sekte Tian Ming, Hao Chang, dan penguasa alam Iblis muncul. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menyembunyikan oranya, untuk sementara menghindari kejaran keduanya. Namun, Su Fang tidak yakin apakah dia bisa menunda sampai Luo Jiang menggabungkan Giyok Darah dengan Giyok Darah. Melihat ekspresi Su Fang, Su Yun Kong terkejut. Apakah kamu benar-benar menemukan jalan? Aku punya ide, tapi aku butuh waktu. Su Fang menjelaskan ide yang dia dapatkan. Aku tidak menyangka temanmu menjadi pembangkit tenaga listrik asura. Aku punya cara untuk mengulur waktu untukmu. Jangan lupa, aku mengembangkan dao waktu dan reinkarnasi yang hebat. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, Anda telah menguasai kemampuan ilahi tertinggi dari dao besar waktu, tetapi Anda tidak boleh menggunakannya saat ini. Jika tidak, bahkan jika Anda membunuh tetua tertinggi dan tetua tertinggi dari Sekte Tian Ming Hao Chang Raja Alam Iblis, apa gunanya? Dalam kondisi Su Yun Kong saat ini, jika dia menghadapi dua pembangkit tenaga listrik setengah dewa lagi, akibatnya adalah kematian. Su Yun Kong terkekeh. Wan Zen masih hidup dan sehat, dan saya telah menerima murid yang baik seperti Anda. Bagaimana saya bisa rela mati sampai saat-saat terakhir? Saya tidak akan menggunakan kemampuan ilahi apapun, tetapi saya akan menggunakan kediaman gua tempat saya mengolahnya. Gua abadi. Keluarkan kediaman gua bergerak, kamu akan tahu kapan kamu masuk. Su Fang mengeluarkan kediaman gua bergerak, dan Su Yun Kong mengaktifkan kekuatan suci harta ajaib untuk membawa Su Fang ke kediaman gua bergerak. Tempat tinggal gua bergerak ini adalah ruang yang diciptakan oleh Su Yun Kong dengan kemampuan ilahi tertingginya. Tempat tinggal gua itu tidak besar, hanya berukuran seribu kaki. Saat Su Fang berada di Jihong Dojo, dia hanya bisa memasuki ruangan di pinggiran. Kedalaman gua tempat tinggalnya disegel oleh penghalang yang kuat, dan Su Fang belum pernah memasukinya sebelumnya. Dengan kekuatan Su Yun Kong yang kuat, tidak sulit untuk menciptakan ruang pribadi dalam kehampaan. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, ditambah dengan alam primordial etiril, hal itu juga bisa dilakukan dengan mudah. Namun, kekuatan apa yang dimiliki Su Yun Kong? Gua yang ia ciptakan secara alami memiliki aspek yang luar biasa. Su Yun Kong melepaskan yang imortal dan membawa Su Fang melewati formasi, memasuki kedalaman gua tempat tinggal. Su Fang segera merasakan ada kekuatan ilusi yang tersisa di gua dewa. Kekuatan waktu. Setelah itu, Su Fang merasakan perjalanan waktu di dalam gua tempat tinggalnya berbeda dengan dunia luar. Su Yun Kong sebenarnya telah mengubah hukum waktu dan menciptakan tempat tinggal gua. Kemampuan ilahi yang menantang surga bisa dikatakan mengejutkan dunia. Yang imortal dari Su Yun Kong berkata, tempat tinggal gua ini dibuat dengan hati-hati oleh saya dengan kemampuan ilahi waktu saya ketika saya berada di alam ilahi. Berkultivasi di tempat tinggal gua selama setahun hanya sekitar satu bulan di luar tempat tinggal gua. Jika saya berkultivasi di kedalaman gua tempat tinggal, bukankah saya bisa menghemat waktu 10 kali lipat? Harta karun yang begitu ajaib membuat Su Fang menelan ludahnya berulang kali. Secara teori, itu tidak buruk. Mengolah, memulihkan, memurnikan harta, dan memurnikan pil di dalam gua waktu memang dapat mempersingkat waktu lebih dari 10 kali lipat. Namun, bagi para petani, jelas tidak cukup hanya bercocok tanam secara tertutup. Anda masih perlu terus-menerus mengalami dan mengasah diri. Hanya dengan cara ini Anda dapat melangkah lebih jauh dalam jalur kultivasi. Anda harus ingat bahwa kultivasi bergantung pada diri Anda sendiri. Artefak dao dan artefak ilahi selalu merupakan objek eksternal. Mereka bisa dipinjam, tapi Anda tidak akan pernah bisa mengandalkannya. Su Fang sangat setuju dengan perkataan Su Yun Kong. Kamu bisa tinggal di gua abadi dengan tenang. Serahkan semuanya di luar kepadaku. Si Sun, hati-hati. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Apakah aku perlu kamu mengingatkanku? Yang imortal Su Yun Kong terkekeh dan meninggalkan kediaman gua melalui formasi, kembali ke tubuhnya. Su Fang tidak punya waktu untuk pulih, yang abadi mulai memasuki dua batu giyok darah yang menyatu. Melewati lapisan formasi cahaya darah, yang imortal sampai ke sangkar darah yang besar dan sangat padat. Dalam kobaran api kehidupan, Lau seakan disiram darah. Matanya terpejam rapat dan dia dalam kondisi tertidur lelap. Lau, aku telah membantumu mengumpulkan batu giyok darah. Kamu bisa keluar dari kandang dan mendapatkan kembali kebebasanmu. Su Fang bergumam pada Lau di dalam sangkar darah. Kemudian Su Fang mengeluarkan tiga batu giyok darah lainnya. Dia meneteskan setetes darah ke setiap potongan blut jade dan mulai menyatu dengan blut jade. Zizi Zizi. Begitu darah Su Fang jatuh ke batu giyok darah, darah itu dengan cepat menyatu dengan batu giyok darah. Kesadarannya juga menyatu dengan giyok darah pada saat darah dan giyok darah menyatu. Kemudian, dia melepaskan untayan kesadarannya dan memasuki setiap bagian dari blut jade. Di antara tiga batu giyok darah, ada sangkar darah besar. Di setiap sangkar darah, ada seseorang yang dirantai dan duduk di tengah-tengah orang yang berpakaian darah. Itu adalah semangat primordial Lau. Karena Lau dalam kondisi tertidur lelap, ketiga roh primordial Lau yang terbagi tidak mengenal Su Fang, tetapi setelah beberapa komunikasi, semuanya tidak menjadi masalah. Zizi Zizi Zizi. Ada total empat batu giyok darah yang rusak, salah satunya adalah dua bagian yang menyatu menjadi satu. Bagian yang rusak terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan dan secara bertahap menyatu. Sangkar di dalam batu giyok darah, serta roh primordial Lau di dalam sangkar, berjuang dengan panik di bawah rantai, mencoba melepaskan diri dari belenggu sangkar darah dan menggabungkan semua roh primordial yang terbagi menjadi satu. Luo, tunggu, aku akan membantumu. Su Fang mengeluarkan ratusan pil Sen Yuan dari cincin penyimpanan, serta sejumlah besar pil langit abadi Yin Yang, pil yang besar, dan pil obat tingkat raja, serta sejumlah besar benda spiritual, semuanya mengambang di depannya. Dengan peningkatan kekuatan Su Fang, sekarang pil obat ini memiliki pengaruh yang kecil terhadap budidaya Su Fang, dan pemulihan kekuatan hidup menjadi jauh lebih lambat dari sebelumnya. Selain itu, hadiah yang diarampas sebelum Perang Besar Dewa dan Iblis hampir semuanya habis. Untungnya, tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam milik Su Fang telah lama matang, dan setelah transformasi berulang kali, kemampuan pemulihannya menjadi sangat luar biasa. Terutama tubuh sejati teratai hitam, setelah berintegrasi dengan teratai darah yang, benang darah teratai hitam telah berubah hingga batas dunia yang lebih besar, mencapai ketinggian alam ilahi. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat, kekurangan sumber daya budidaya Su Fang telah diatasi. Bantu lau dulu, lalu pulihkan kekuatan hidup yang dikonsumsi. Hua Gelombang Setelah membentuk segel, tubuh Su Fang hancur dan berubah menjadi darah. Kemudian Su Fang mendesak awan api ilusi, dan nyala api yang mengerikan menyala di lautan darah. Nyala api menggulung pil obat dan benda spiritual, dan dengan cepat dimurnikan menjadi cairan spiritual. Pada saat ini, Su Fang menggunakan kemampuan atribut api untuk memurnikan pil obat dan benda spiritual, yang lebih kuat daripada transformasi kuali debufoid. Cairan spiritual ditarik ke dalam lautan darah oleh awan api, ditelan oleh lautan darah, digabungkan, dan diubah menjadi bagian dari lautan darah. Nyala api kehidupan yang semula redup berangsur-angsur terbakar menjadi nyala api, dan akhirnya berubah menjadi lautan api yang menderu-deru. Su Fang mengendalikan api kehidupan, menyelimuti batu giok darah, terbakar dengan ganas, dan kekuatan hidup yang kuat menembus ke dalam batu giok darah. Perlahan-lahan, titik. Tepian blut jade yang pecah perlahan meleleh dan menyatu menjadi satu kesatuan. Tiga roh primordial lau di dalam giok darah, setelah menyerapki darah Su Fang, memperoleh kekuatan hidup dalam jumlah besar, dan dengan kasar menyerang rantai roh primordial. Satu demi satu, rantai itu mulai hancur. Saat Su Fang berpacu dengan waktu untuk membantu lau bergabung, Su Yun Kong di luar sedang menghadapi krisis besar. Su Yun Kong duduk bersila di atas reruntuhan. Ia tidak sengaja menyembunyikan luka seriusnya, namun dengan sengaja memperlihatkan aura kematian yang kuat, hingga jatuh ke dalam kondisi luka serius dan sekarat. Penatua tertinggi dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan penguasa dunia iblis telah tiba di langit reruntuhan, tersembunyi di nebula tebal dan pasir bintang, dan melihat Su Yun Kong dengan jelas di reruntuhan. Melihat Su Yun Kong seperti ini, kedua pembangkit tenaga listrik demigot ragu-ragu. Bahkan dewa sejati klan Asura dikalahkan oleh ahli alam dewa ini. Mengingat kekuatannya, dia seharusnya bisa merasakan kehadiran tuan ini. Namun, saat ini, dia terlihat seperti terluka parah dan tidak mau menyembunyikannya sama sekali. Apakah itu hanya akting atau nyata? Penguasa alam iblis sangat menderita dalam perang besar keabadian dan iblis. Terlebih lagi, dia menghadapi elit dari alam dewa. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Penggunaan kemampuan ilahi secara biasa saja sudah cukup untuk membunuh demigot seperti dia. Bagaimana mungkin dia tidak berhati-hati? Ji Hong adalah seekor rubah tua yang licik. Saya telah berada di Sekte Hao Chang Amanat Surga selama jutaan tahun, namun saya belum dapat menemukan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, Anda sengaja berpura-pura terluka parah dan tidak mampu bertahan. Apa menurutmu semudah itu menipuku? Penatua tertinggi pertama juga ragu tentang apa yang harus dilakukan. Dia menyaksikan kekuatan Su Yun Kong yang kuat dengan matanya sendiri. Saat ini, dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Sebelum dia yakin 100% bahwa Su Yun Kong benar-benar kehilangan kekuatannya, dia tidak akan pernah berani bergerak. Terima kasih telah menonton!